Benda-benda aneh dan menakjubkan sering ditemukan, tapi mencari tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita cukup sulit, terutama jika yang kamu miliki hanyalah beberapa cangkir berkarat dan gambar di gua. Tidak mengherankan jika para ahli yang mengenakan jaslep pun terkadang membuat kesalahan. Namun ini bukan hanya tentang lempengan berdebu dan batu-batu besar, kadang-kadang bahkan ada manusia ringan kepala besar. Jadi, ambil alat penggalianmu dan mari kita kembali ke zaman purba untuk menjelajahi masyarakat luar biasa yang bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskannya. Sardinia mungkin terlihat sangat indah sekarang, tapi jujur saja aku gak akan mau mengunjunginya 3000 tahun yang lalu. Konon raksasa-raksasa mengerikan berkeliaran di sekitar pulau ini saat itu. Orang-orang bahkan berbicara tentang penemuan kerangka manusia setinggi lebih dari 4 meter di sana. Meskipun tidak ada yang pernah menunjukkan apapun untuk membuktikannya, tapi cerita-cerita tersebut tetap membuatmu bertanya-tanya karena beberapa hal aneh pasti pernah terjadi. Pada tahun 1947, lebih dari 5000 keping artefak batu pecah ditemukan di bagian pulau yang disebut Monte Prama. Namun, alih-alih dipajang di museum, artefak-artefak tersebut dikurung di dalam lemari besi bawah tanah selama kurang lebih 30 tahun. Kedengarannya agak mencurigakan bukan? Ketika akhirnya dipindahkan pada tahun 2000, para ilmuwan menyatukan potongan-potongan tersebut untuk menemukan patung-patung dari 38 manusia raksasa masing-masing setinggi 2,4 meter. Tidak setinggi kerangka-kerangka legendaris itu, tapi tetap saja sangat besar. Diperkirakan patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Nurajik yang tinggal di pulau ini sejak lama. Selain patung-patung raksasa, mereka juga membangun lebih dari 8.000 bangunan batu yang sangat besar. Mungkin, bangsa Nurajik sendiri bukanlah raksasa, tapi mereka sangat menyukai hal-hal yang besar. Aku juga begitu. Jumlah like yang besar di video kami tentu sangat menyenangkan. Terima kasih kalau kamu nge-like video ini dan berlangganan channel kami. Sekarang, kembali ke video. Kamu dan aku ini memang cukup pintar, tapi kita mungkin bukan manusia terpintar yang pernah ada. Sebenarnya, kita bahkan mungkin bukan spesies yang paling cerdas. Sejak tahun 1913, beberapa fosil tengkorak yang ditemukan di Afrika Selatan mengisyaratkan adanya pesaing yang mungkin lebih cerdas, yaitu manusia boskop. Spesies yang mirip manusia ini mungkin telah hidup sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tengkorak mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kepala yang sangat besar, yang berarti otak mereka mungkin 30% lebih besar dari otak kita. Wow, IQ rata-rata mereka mungkin sekitar 149, membuat mereka menjadi salah satu yang terpintar di antara 0,05% manusia saat ini. Tapi jika seorang boskop jauh lebih pintar, kenapa mereka tidak ada dan kita ada? Ya, lebih besar tidak selalu lebih baik, ya kan? Otak kita jauh lebih besar daripada kerabat kera kita, terutama di bagian korteks prefrontal. Bagian ini membantu tugas-tugas tingkat tinggi, seperti membuat keputusan, mengingat hal-hal jangka pendek, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Bagian otak yang menangani indera dan gerakan kita belum terlalu berkembang. Jadi mungkin orang-orang boskop menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu daripada melakukan hal-hal praktis seperti berburu. Tapi ini semua hanya dugaan, kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada sepupu kita yang pintar ini. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa orang boskop tidak berbeda dengan kita, dengan satu-satunya bukti adalah bagian dari tengkoraknya. Hutan melantara itu sangat luas. Taukah kamu bahwa hutan hujan Amazon adalah rumah bagi sekitar 30% dari seluruh spesies tumbuhan dan hewan di dunia? Itu sangat mengesankan, namun sejarah salah satu spesies asli manusia telah lama membingungkan para ilmuwan. Orang Kasarabe yang misterius tinggal di sini selama ratusan tahun, dan kemudian lenyap sekitar 1400 tahun sebelum masehi. Orang-orang mengira Amazon hanya memiliki beberapa suku yang tersebar, namun baru-baru ini kita menemukan bentuk-bentuk besar dan tidak biasa di tanah yang disebut geoglif. Bentuk-bentuk ini mungkin terlihat seperti parit dangkal yang sederhana, tapi sebenarnya itu adalah sisa-sisa peradaban besar yang tersebar di 12.950 km persegi dan mencakup sekitar 450 tanda. Beberapa di antaranya selebar 396 meter. Itu gila! Parit-parit tersebut kemungkinan besar berisi bangunan-bangunan seremonial dan dapat menampung hingga 1 juta orang pada sekitar 550 tahun yang lalu. Berkat teknologi baru seperti lidar yang menggunakan laser yang aman untuk memetakan hutan tanpa merusaknya, kita dapat menjelajah lebih dalam. Di tahun 2019, beberapa pemindaian menunjukkan berkilo-kilometer jalan dan jalur yang ditinggikan, dan bahkan piramida setinggi lebih dari 21,3 meter. Mereka menemukan 26 pemukiman terpisah, dua di antaranya masing-masing seluas 250 hektare. Wow, itu seluas 330 lapangan sepak bola. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada orang-orang Kasarabe. Mungkin penjajah Eropa mengusir mereka. Mungkin peradaban kuno yang paling membingungkan adalah peradaban yang tidak pernah kita temukan jejaknya. Ya, yang kumaksud adalah Atlantis, kota besar yang konon tenggelam di lautan. Penyikutan Atlantis pertama kali datang dari filsuf Yunan kuno, Plato, yang berbicara tentang sebuah kota besar di dekat selat Gibraltar. Namun selama berabad-abad, semua orang hanya mengira bahwa Pluto mengarang Atlantis sebagai versi sempurna dari Athena. Jadi, kenapa ya, sekitar 12 ribu tahun setelah dianggap lenyap, kita masih bertanya-tanya apakah kota ini mungkin nyata? Nah, pada abad ke-19, anggota Kongres AS Ignatius Danali menulis sebuah buku yang memberikan 13 alasan kenapa dia berpikir Atlantis lebih dari sekadar mitos. Kemudian pada tahun 1965, beberapa orang mengira bahwa mereka telah menemukan Atlantis ketika mereka menemukan struktur Richard, kubah besar selebar 40 km di Mauritania, Afrika. Saking besarnya, kita hanya bisa melihat semuanya dari luar angkasa. Dua astronot yang terbang di atas gurun sahara melihat mata raksasa ini menatap balik arah mereka dan mengira mereka telah membuat penemuan seumur hidup. Sayangnya, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan struktur ini dengan Atlantis. Struktur ini diakini terbentuk dari aktivitas vulkanik sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tapi memang terlihat mencerigakan, bukan? Namun kita masih belum mengetahui kebenarannya. Bayangkan kamu kembali ke masa sekitar 3.300 tahun sebelum masehi dan sadar bahwa dirimu berada di Asia Selatan. Selamat datang di peradaban harapan. Orang-orang ini jauh lebih maju daripada zamannya. Mereka memiliki kota-kota seperti Harapa dan Mohenjo-Daro lengkap dengan rumah-rumah batu bata yang dipanggang, sistem renasa yang canggih, dan bahkan pemandian umum. Tempat ini mungkin memiliki lebih dari 5 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah terpadat pada saat itu. Mereka juga menemukan sistem bobot standar yang sangat berguna bagi para pedagang. Dan mereka berdagang. Orang-orang ini memiliki koneksi yang membentang hingga ke timur tengah berkat keahlian mereka yang luar biasa dalam bidang metalurgi. Mereka bahkan memiliki bentuk pencitraan merek kuno, segel yang digunakan untuk mengecap tanah liat pada barang dagangan. Meskipun begitu maju dengan kehidupan perkotaan yang berkembang pesat, ada banyak misteri yang menyelimuti bahasa dan aksara mereka. Kita punya potongan-potongan tulisan mereka, tapi belum ada yang bisa mengartikannya, bahkan dengan semua teknologi yang kita miliki saat ini. Kita juga masih belum tahu bagaimana tepatnya masyarakat mereka bekerja. Sepertinya mereka tidak memamerkan status sosial mereka seperti peradaban lainnya. Tidak ada istana megah atau monumen besar. Sebaliknya, bangunan terbesar mereka mungkin adalah lumbung padi. Mereka benar-benar praktis. Sayangnya, semua hal yang baik harus berakhir. Sekitar 1.800 tahun sebelum masehi, peradaban yang ramai ini mulai mengalami kemunduran. Mungkin karena perubahan pola sungai. Ketika lingkungan berubah, suku harapan berkemas, pindah ke tanah yang lebih ramah. Pernah mendengar tentang Minotor? Binatang buas berkepala banteng dan bertubuh manusia yang memburu para pelancong pemberani di sebuah labirin besar. Ini bukan sembarang cerita lama, ini adalah salah satu drama paling populer di dunia kuno dan terinspirasi dari tempat ini, Pulau Kreta. Bangsa Minoa tinggal di sini selama zaman perunggu. Mereka memiliki istana yang menakjubkan, lukisan dinding yang mengagumkan, dan budaya yang begitu kaya sehingga masih memukau para sejarawan hingga hari ini. Mereka membangun tempat-tempat seperti Knossos yang begitu kompleks dengan bangunan bertingkat dan lorong-lorongnya yang rumit yang mungkin telah menginspirasi mitos-mitos labirin. Teknik mereka sangat maju pada masanya, bahkan sistem drainase mereka lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Tulis di kolom komentar kisah mana yang menurutmu paling menarik dan terima kasih sudah menonton. Pada suatu titik dalam sejarahnya yang panjang dan sangat menarik, planet bumi kita tercinta sedang tertidur, hanya melakukan aktivitas planetnya, berkutar mengenai lini matahari. Dan kemudian, boom! Kehidupan mulai menjadi rumit, tumbuhan dan hewan mulai memamerkan diri, memamerkan kerumitannya. Maju sedikit ke masa lalu, sekitar 65 juta tahun yang lalu tepatnya, dan bencana kosmek terjadi. Atau setidaknya itulah dugaan kita. Sebuah asteroid mungkin mengabrak bumi, memusnahkan dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti tentang asteroid itu. Tapi kita tahu asteroid itu sangat besar dan membuat planet kita yang berharga ini menciptakan kekacauan berdebu yang mengendap di mana-mana. Kamu masih bisa menemukan sisa-sisa lapisan debu itu di batuan sedimen saat ini. Jika kamu menggali di bawahnya, kamu akan menemukan banyak sekali fosil. Makhluk-makluk prasejarah ini hidup sebelum asteroid menghantamnya. Anggap saja planet ini sedang melakukan pembersihan, menyisakan banyak ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan coba tebak siapa yang mengambil kesempatan itu? Mamalia. Makhluk kecil berbulu ini adalah makhluk yang menjadi terkenal. Tapi mengapa bencana ini menjadi kesempatan besar bagi mamalia? Sebenarnya cukup sederhana. Dengan tidak adanya pengganggu besar di sekitarnya, mereka tumbuh, berkembang biak, dan memiliki populasi yang meluas. Semua jenis mamalia bergabung untuk mengisi kekosongan, primata, hewan pengerat. Pada dasarnya, semua jenis hewan berbulu. Kita berbicara tentang mamalia beranak, mamalia berkantung, dan bahkan mamalia bertelur yang menambahkan beberapa variasi yang serius ke dalam campuran ini. Kita sering menganggap primata sebagai kerabat terdekat kita di bumi. Bagaimana kisah mereka? Sekitar 63 juta tahun yang lalu, hanya beberapa juta tahun setelah tarian terakhir dinosaurus, para primata memutuskan bahwa inilah saatnya untuk reuni keluarga. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, primata berhidung kering yang menjadi monyet dan kera yang kita kenal sekarang, dan primata berhidung basah yang berubah menjadi lemur dan hai-hai. Keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 58 juta tahun yang lalu, primata berhidung kering memulai misi kecilnya. Seorang tamu istimewa yang disebut Tarsir tiba di tempat kejadian dengan mata besar yang sempurna untuk melakukan aksi-aksi gila di malam hari. Tarsir ini mengambil jalan yang berbeda dari kerabat primata lainnya, merangkul ceruk uniknya dan berevolusi secara terpisah. Hingga hari ini, Tarsir adalah satu-satunya primata yang hanya memakan daging. Hewan kecil ini menyukai serangga, burung kecil, hewan pengerat, dan bahkan kadal. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka unik. Mata mereka dua kali lebih besar dari otak mereka. Selain itu, kepala mereka bisa berputar 180 derajat, seperti burung hantu. Karena keistimewaannya, Tarsir adalah raja dan ratu malam yang sesungguhnya. Dengan kekuatan super pacakan ultrasonic, mereka dapat menemukan mangsanya secara instan. Ditambah lagi, kaki dan tungkai mereka seperti pegas yang siap meluncurkan mereka untuk beraksi. Mereka memiliki tulang pergelangan kaki khusus yang disebut Tarsus, yang memberi mereka kemampuan melompat yang luar biasa. Itulah namanya jika kamu bertanya-tanya. Tapi mari kita tinggalkan makhluk-makhluk kecil ini dan kembali ke cerita kita ya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, bumi menjadi sangat panas. Suhu yang tiba-tiba panas ini terlalu berat untuk ditanggung oleh penghunya laut dalam dan tanaman. Dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi hey, setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru bukan? Mamalia lautan yang dikenal sebagai Sitasea, melihat kesempatan ini dan mengambilnya. Mereka menceburkan diri ke ceruk-ceruk kosong itu dan menjadi penguasa laut. Dalam kategori makhluk ini, kamu bisa menemukan pos biru dan lumba-lumba. Tamu primata yang istimewa muncul sekitar 47 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang dengan sayang menyebut fosil makhluk seperti itu, Ida. Keajaiban kecil ini menimbulkan kehebohan yang pada awalnya disebut-sebut sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Tapi inilah bagian yang lucu, ternyata Ida bukanlah salah satu dari kita, primata berhidung kering, tetapi primata berhidung basah yang nakal. Maju ke 40 juta tahun yang lalu, inilah saat pesiwa besar lainnya terjadi di dunia primata. Monyet dunia baru, sepupu jauh kita, memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan memisahkan diri dari garis keturunan monyet dunia lama. Mereka mengepaktas mereka dan berangkat untuk menaklukkan Amerika Selatan di mana mereka masih hidup sampai sekarang. Mungkin kamu bertanya, apa perbedaan di antara keduanya? Satu hal penting yang membedakan mereka adalah fakta bahwa monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, sekelompok kera lain memasuki tempat itu dan mereka memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu tidak memiliki ekor. Makhluk unik ini kemudian menjadi kerabat terdekat kita. Kita berbicara tentang kera dan kera besar, kelompok keren yang memiliki banyak kesamaan genetik dengan kita. Kera pertama yang membebaskan diri dari kegilaan monyet adalah giben. Sekitar 18 juta tahun yang lalu adalah saat akrobat kecil ini muncul. Beberapa juta tahun kemudian, kera besar juga masuk ke dunia ini. Orang hutan adalah pelopornya menjelajah ke belantara Asia Selatan. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan masa kini. 7 juta tahun yang lalu, kera besar mengambil persimpangan jalan evolusi. Satu jalan menunjukkan nenek moyang kita, Homo Sapiens, di masa depan. Dan jalan lainnya menuju Simpanse dan Bonobo. Kedua cabang perimata ini tetap bersatu selama beberapa juta tahun sebelum akhirnya berpisah. 5,6 juta tahun yang lalu, seekor kera yang mengubah dunia disebut RDP tekus masuk ke dalam sejarah evolusi kita. Kera ini memiliki bakat khusus bipedalisme. Benar, ia adalah salah satu kera pertama yang berjalan dengan dua kaki. Mungkin membuat teman-teman perimata lainnya mengangkat alis. Namun, yang menjadi pusat perhatian sebenarnya tiba sekitar 4 juta tahun yang lalu, kelompok Australopithecus. Mereka adalah anggota paling awal dari subsuku Hominina, suku kita. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mungkin karena mereka membawa beberapa peralatan yang cukup canggih untuk berburu. Tepatnya peralatan batu. Tampaknya pada satu titik dalam evolusi mereka, primata yang cerdas ini mulai menggunakan batu untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sekarang, inilah titik balik penting dalam kisah kita. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita menghadapi kekurangan makanan. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah nama permainannya. Dan muncullah dua strategi. Kelompok pertama memilih rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka menggunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Kelompok dua memiliki ide yang berbeda-beda. Memilih rahang yang lebih lemah, tetapi otak yang lebih besar. Mereka menginginkan akses kepilihan makanan yang lebih luas. Jelas, kelompok yang berotak lebih besar mendapatkan hadiahnya. Dan disinilah kelompok kita berperan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sejenis primata yang juga dikenal sebagai tukang, menorehkan jejak dalam sejarah. Makhluk pintar ini memiliki otak yang lebih besar, dan tahu bagaimana memanfaatkan neuron-neuron itu dengan baik. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, sebuah bintang baru muncul, Homo erectus. Makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan tegak, tapi juga memiliki otak yang hampir dua kali lebih besar dari otak tukang. Mereka mengejutkan dunia, menjadi nenek moyang pertama yang keluar dari benua Afrika. Mereka bahkan tahu cara menjinakan api. Sekitar 700 ribu tahun yang lalu, dunia menyaksikan revolusi kuliner. Bukti paling awal tentang memasak muncul. Dan sekitar 500 ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita memutuskan untuk menjadi sedikit lebih modis dengan mengenakan bukti pakaian pertama. Spesies kita sendiri muncul hanya 300 ribu tahun yang lalu. Sudah kubilang, kita terlambat datang ke pesta ini. Namun dunia tidak pernah sama lagi setelah kemunculan Homo sapiens, manusia modern secara anatomis. Bersama kerabat kita yang lain, kita muncul, siap menaklukkan dunia dengan pikiran inovatif dan masyarakat yang kompleks. Jalur pasti evolusi kita masih menjadi misteri. Tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa Neanderthal juga ikut bergabung pada suatu waktu. Seiring dengan berkembangnya Homo sapiens, begitu pula dengan kapasitas kita untuk berbahasa. Kemampuan berbicara modern diyakini muncul hampir bersamaan dengan spesies kita. Kita mulai mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membentuk dunia dengan kata-kata kita. Jadi begitulah, butuh waktu 13,8 miliar tahun dalam sejarah kosmik bagi manusia untuk bisa masuk ke bumi. Bayangkan saja, 99,998% dari waktu sejak Big Bang, kita bahkan belum ada. Spesies kita, Homo sapiens, adalah anak kecil dari keluarga bumi yang hanya ada dalam sebagian kecil waktu dari garis waktu alam semesta. Namun, dalam sekejap mata, kita telah berhasil mengungkap seluruh kisah yang menyebabkan keberadaan kita. Cerita ini tidak akan berakhir dengan kita. Ini adalah kisah yang terus berlanjut, yang masih terus ditulis setiap saat. Kamu menyusuri jalan melihat sebuah toko barang antik yang tampak aneh bernama Pernak Pernik Abadi Tuan Bright. Kamu penasaran? Lalu masuk ke sana. Kamu melihat-lihat barang-barang yang aneh? Tiba-tiba sebuah gulungan kertas perkamen tua menarik perhatianmu. Itu adalah peta dunia. Tapi ada yang aneh dengan peta itu. Bukannya memuat negara-negara yang kamu kenal? Peta itu justru memuat lokasi empat dunia dan peradaban mitos yang hilang. Tuan Bright, sang pemilik toko, menghampirimu setelah melihatmu terkejut. Peta ini tidak akan membawamu menemukan tempat-tempat ini, tapi aku bisa menceritakan legenda di baliknya kalau kamu mau. Katanya, Kamu mungkin mengenalnya sebagai kerajaan bawah laut akuamen, tapi pulau fiksi Atlantis sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam dua karya Plato. Menurutnya Atlantis adalah peradaban yang sangat maju, yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum masanya, dan kisahnya terus diwariskan oleh para penyair, pengarang, dan lainnya. Dia menulis tentang Atlantis dan penduduknya untuk memberi pelajaran moral, dan untuk mengajarkan tentang bahaya kesombongan serta kehancuran orang-orang yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Dalam dialognya, Plato menyatakan Atlantis adalah kerajaan besar dan kuat yang dihormati di seluruh penjuru dunia. Kerajaan ini didirikan oleh makhluk setengah dewa setengah manusia, dan menjadi penguasa lautan yang hebat setelah beberapa waktu. Emas, perak, dan logam mulia lainnya yang berlimpah di pulau ini tentu saja mendukung keberhasilan mereka. Tapi selain itu, pulau ini juga dikenal akan arsitekturnya yang menakjubkan dan teknologi mutakhirnya, serta hewan-hewan liarnya yang langka dan eksotis. Bangsa Atlantis merasa bangga dengan pencapaian besar dan kesempurnaan peradaban mereka, namun kebanggaan yang berlebihan justru menjadi awal kehancuran mereka. Mereka merasa sangat superior sehingga bisa menguasai bangsa manapun. Hal ini membuat mereka melancarkan serangkaian invasi. Mereka menaklukkan banyak wilayah Mediterania, namun ketika tiba waktunya memasuki Athena, penduduk kota ini melawan dengan kekuatan yang luar biasa. Sehingga bangsa Atlantis akhirnya dikalahkan. Plato menyatakan bahwa para dewa kemudian marah kepada bangsa Atlantis karena mereka menjadi jahat, serakah, dan tidak bermoral dan menghukum mereka dengan mengirimkan gempa bumi yang menyebabkan Atlantis tenggelam ke dalam laut. Meskipun catatan tertulis paling awal tentang Atlantis adalah karya Plato, beberapa kalangan masih meyakini ceritanya didasarkan pada fakta dan mencoba menghubungkan pulau Atlantis dengan negara yang sebenarnya. Beberapa berpendapat pulau ini mungkin terletak di laut Mediterania, di dekat pantai Spanyol atau Italia. Yang lain menduga lokasinya mungkin di Karibia, dilepas pantai Amerika Tengah atau Selatan. Tapi tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung semua klaim ini. Satu teori, khususnya tampak lebih masuk akal daripada yang lain, terletak di laut Ajiah, pulau Santorini merupakan rumah bagi masyarakat Minoa yang sangat maju. Namun karena letusan gunung berapi yang sangat besar, pulau ini hancur sekitar 3.600 tahun yang lalu dan menyebabkan peradaban Minoa menghilang tiba-tiba. Kemiripan antara kisah fiksi Atlantis dan catatan sejarah Minoa membuat Santorini menjadi kandidat yang tepat untuk spekulasi tersebut. Tapi sekali lagi, masih ada kelemahan utama pada teori ini, yaitu waktu yang disebut Plato sebagai masa kehancuran Atlantis tidak sama dengan letusan gunung berapi di Santorini. Jadi Atlantis masih terus dianggap tidak lebih dari legenda populer dalam dunia ilmiah. Sekarang kita beralih ke arah timur laut pada peta, begitu kata Tuan Bright. Menurut mitologi Celtic Breton, dulu ada sebuah kota megah bernama Yis, yang juga dikenal sebagai Keras, yang menjulang tinggi di atas teluk Duarnene di wilayah Britannia Perancis. Ini adalah kota paling kaya di seluruh Atlantik. Kota ini sangat terkenal dengan taman-taman dan bangunan-bangunannya yang indah. Warganya pun hidup dengan nyaman dan bahagia di sana. Daud, yang merupakan putri Raja Gretlon dalam legenda dan literatur Breton, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap laut. Dia memohon kepada ayahnya untuk membangun sebuah kota di tepi laut, dan begitulah kota Yis didirikan. Dia tidak tahu kalau dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hadiah kesayangan ayahnya. Karena dikelilingi oleh laut, kota ini harus dilindungi oleh tanggul yang dilengkapi dengan pintu air, dan pintu air ini hanya dapat dibuka saat air laut surut. Satu-satunya yang memiliki kunci gerbang ini adalah Sang Raja sendiri. Suatu hari, seorang satria merah tampan tiba di kota, tapi tidak bisa melewati gerbang. Daud begitu terpesona olehnya, sehingga dia ingin membiarkannya masuk. Dia tahu, ayahnya adalah satu-satunya pemegang kunci, jadi dia menyelinap masuk ke kamar ayahnya dan mencuri kunci itu. Kemudian dia memberikannya kepada satria merah tersebut agar bisa masuk ke kota dan mereka bisa bersama. Namun, satria merah itu ternyata adalah pangeran kegelapan, dan dia dengan sengaja membiarkan pintu gerbang terbuka ke laut yang mengamuk. Ombak segera menelan seluruh Yis, Raja Gretland berhasil melarikan diri dengan kuda ajaibnya, tapi Daud tidak. Dia berubah menjadi putri duyung jahat yang memikat para pelaut ke dalam laut. Saat ini, jika kamu pergi ke Quimper, sebuah kota di Brittany sebelah barat laut Perancis, kamu bisa menemukan patung Raja Gretland yang menunggangi kudanya. Meskipun kota Yis hanyalah legenda, penduduk lokal pantai Brittany percaya bahwa pada hari-hari ketika air laut tenang, kamu masih bisa mendengar tentang lonceng kota dari dalam laut kalau kamu mendengarkannya dengan seksama. Tuan Bright kemudian menunjuk ke arah Samudera Hindia di Petah dan berkata, Nah, pernahkah kamu mendengar tentang Lemuria? Pada pertengahan tahun 1800-an, beberapa ilmuwan menyatakan pernah ada sebuah benua di Samudera Hindia di suatu tempat di selatan Sri Lanka saat ini. Orang pertama yang mempopulerkan teori ini adalah pengacara dan ahli zoologi Inggris, Philip Lutley Slater. Dalam tulisannya, The Mammals of Madagaskar, dia mengklaim telah menemukan fosil lemur di India, bukan di Afrika. Namun, penemuan ini sangat mengejutkan baginya karena fakta bahwa tanah air asli lemur, yaitu Madagaskar, jauh lebih dekat ke Afrika. Dia berpendapat hal ini hanya mungkin terjadi jika ada benua lebih besar yang menghubungkan keduanya. Dia menyatakan benua itu pasti tenggelam ke dasar lautan, dia kemudian menamainya Lemuria, dan dari situlah teori ini lahir. Orang-orang setelah Slater mengembangkan teorinya selangkah lebih maju dan berpikir bahwa Lemuria juga merupakan rumah bagi ras manusia yang telah punah yang disebut Lemurians, yang memiliki empat lengan dan tubuh sangat besar serta merupakan nenek moyang manusia modern dan juga lemur. Tentunya, seiring penemuan-penemuan ilmiah baru mengenai lempeng tektonik, evolusi, dan studi DNA, teori-teori mengenai benua fiksi yang disebut Lemuria pun terbantahkan. Benua fiksi terakhir yang ada di peta adalah Agartha. Begitu kata Tuan Bright. Berakar dari mistisisme timur, sebuah legenda mengatakan bahwa ada sebuah kerajaan bernama Agartha yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Di sanalah keempat penjuru dunia dihubungkan oleh jalan setapak dan terowongan. Konon ada pintu masuk rahasia ke Agartha yang tersembunyi di Gurung Gobi yang dibangun oleh bangsa Agartha sendiri menggunakan teknologi canggih yang tidak bisa dideteksi oleh kita, makhluk permukaan. Menurut beberapa kepercayaan, Agartha ada untuk menyeimbangkan energi penduduk permukaan, sementara kita hidup penuh dengan kesibukan dan emosi yang tinggi, dunia di bawah kita justru sebaliknya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka yang lolos dari Atlantis melarikan diri ke sini untuk melanjutkan hidup mereka di dalam inti bumi. Tapi yang lain berpendapat bahwa tempat ini sebenarnya dipenuhi oleh berbagai macam monster. Jangan takut karena ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa inti bumi tidak berongga, melainkan sebuah bola besi panas yang padat. Jadi kamu bisa membatalkan rencana perjalananmu ke inti bumi kalau sudah terlanjur. Terima kasih, Tuan Bright. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035 dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, bima sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk. Di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang katai merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar satu tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain. Teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja kenapa kita tidak mencari tahu sendiri. NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi, ada rintangan yang menghalangi. Sebuah bintang katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi, kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1 banding 1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan. Tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung, atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas. Dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gayan Bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi. Tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan? Dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik. Atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka. Atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno. Usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik. Dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi, bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100 ribu satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Jamur ada di mana-mana. Kamu mungkin pernah lihat ada kapang di lemon dalam kulkasmu. Ya, itu jamur. Atau mungkin kamu lihat ada jamur di kasormu dan di ubin kamar mandimu. Ada beberapa juta spesies jamur di dunia dan sebagian besarnya belum ditelusuri. Jamur-jamur ini ada yang tidak berbahaya. Misalnya yang muncul di sudut gelap kulkasmu. Dan ada pula yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Ini bukan kayak yang di film-film. Ini nyata. Ayo kita ke hutan hujan untuk melihat bagaimana jamur cordyceps mengubah hidup seekor serangga menjadi mimpi buruk. Spora jamur yang super kecil dan nyaris tak terlihat melayang di udara dan mendarat di punggung seekor semut. Semut itu gak sadar dan terus saja bekerja untuk koloninya. Sementara itu, spora jamur menembus tubuhnya. Beberapa hari kemudian, perilaku semut itu menjadi aneh. Makhluk malang itu gemetar. Tidur terus dan gak mau makan. Semut lain melihat itu sebagai ancaman. Mereka pun mengeluarkan saudaranya itu dari sarang. Tapi semut yang terinfeksi itu tidak mau kembali karena dia udah gak bisa mengendalikan hidupnya lagi. Jamur sudah berkembang biak di dalam tubuhnya menyebar ke seluruh tubuh melalui darah serangga itu. Perlahan, jamur itu menguasai seluruh sistem saraf semut mulai mengendalikan otot dan memengaruhi otaknya. Cordyceps mengubah perilaku semut dan membuatnya bergerak sesuai kemauannya, melawan keinginan semut. Di titik ini, hewan itu sudah berubah menjadi zombie. Dia berjalan sendiri di hutan dan mencari tempat tinggi. Bisa pujukin lalang, tanaman, atau semak-semak. Kemudian, semut itu naik ke ketinggian sekitar 25 cm dan meraih batang tanaman dengan rahangnya. Tidak ada yang bisa memindahkannya dari sana karena rahang si semut sudah tertancap kuat. Serangga itu akan tetap di sana selama beberapa hari. Selama waktu ini, jamur makan dari tubuh semut dan tumbuh perlahan. Jamur pun keluar dari tubuh semut dari berbagai sisi, berputar dan berbelok ke berbagai arah. Kemudian, parasit itu tumbuh ke atas dan melepaskan ribuan spora kecil ke udara. Spora ini melayang ke seluruh hutan, jatuh ke air, dedaunan, bulu hewan, atau ke rambut orang yang sedang berjalan-jalan di hutan. Di sebagian besar tempat ini, jamur tidak bisa bertahan hidup. Tapi beberapa di antaranya akan mendapatkan inang. Spora bisa jatuh di semut pekerja, dan begitu jamur itu mendarat di atasnya, siklusnya pun berulang lagi. Sekarang bayangkan monster kecil ini berevolusi dan mulai menyerang manusia. Ilmuwan berkata hal ini mustahil karena suhu tubuh manusia terlalu tinggi untuk jamur. Tapi, suhu di seluruh dunia juga meningkat, kan? Ini berarti jamur akan beradaptasi dengan naiknya suhu. Dan saat itu terjadi, spora kecil akan menembus tubuh manusia melalui telinga, hidung, dan mulut, lalu masuk aliran darah. Di dalam darah, spora akan memulai perkembang biakan dan menguasai sistem saraf. Orang yang terinfeksi akan demam dan mengalami halusinasi. Tak lama, dia akan kehilangan kewarasan dan hanya ingin satu hal, berbagi jamur dengan orang lain. Kalau jamur itu bisa membuat semut berpegang terat ke rumput dengan rahangnya, maka ia bisa mengendalikan otot manusia dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Tapi orang yang terinfeksi tidak akan menyerang orang lain. Dia akan memanjat ke atap rumah, bangunan, atau pohon dan akan tertidur selamanya. Sementara itu, jamur akan bertunas dan melepaskan sporanya. Angin membawanya menyebar ke seluruh dunia. Selama minggu pertama penularan, saat orang-orang belum cukup siap, jamur akan menyebar dengan cepat dan mengambil alih dunia. Sisa-sisa orang yang selamat dan berhasil menghindari kontak akan bersembunyi di bawah tanah dan membangun banker. Masker gas akan lebih bernilai daripada emas. Tapi saat orang sadar bahwa kelangsungan hidup umat manusia itu lebih penting daripada bisnis, masker gas akan tersedia secara publik. Walau kedengarannya ironis, semua ini adalah kabar baik karena kamu gak perlu lagi kabur dari orang yang terinfeksi dan melawan mereka. Kota-kota akan memberlakukan zona karantina. Orang akan tinggal di dalam gedung dengan sistem ventilasi udara yang kuat dan hanya keluar dengan memakai masker gas. Kalau ada yang tahu dirinya terinfeksi, dia akan memberitahukannya ke polisi dan meninggalkan kota itu. Mereka akan mendapatkan persediaan makanan dan keluarganya akan diberi izin untuk bisa bersama mereka dengan memakai masker gas sampai orang yang terinfeksi itu tertidur. Akan ada jamur di mana-mana. Kamu akan melihat tanaman jamur besar tumbuh di atap-atap dan dinding bangunan. Udara akan seperti kabut karena pekatnya spora. Tapi itu tidak berbahaya kalau kamu pakai masker gas. Kiamat zombie akan tenang dan sunyi. Tapi dunia akan tetap sulit. Bukan karena jamur, tapi karena manusia itu sendiri. Banyak kota akan hancur. Anarki akan menguasai dunia. Penjara dan perampok bertopeng gas berkeliaran. Makanan akan sulit didapat. Listrik tidak akan tersedia setiap saat. Tapi cuma beberapa jam setiap harinya. Tapi selama masa itu, dalam hati manusia akan muncul harapan akan masa depan yang cerah. Ilmuwan akan menggarap vaksin dan menciptakannya cepat atau lambat. Tapi jamur pun juga akan berevolusi. Mungkin ia bisa mengalahkan vaksin. Lalu manusia harus menciptakan penawar baru. Jamur juga akan berusaha berpindah ke inang lain. Bisa jadi burung, hewan ternak, dan memalia lainnya. Bayangkan ada rusa yang terinfeksi dengan jamur yang tumbuh subur di tanduknya. Mikroorganisme akan menguasai dunia. Dan populasi makhluk besar akan berkurang. Jamur akan beradaptasi dengan air selama ribuan tahun dan mulai menginfeksi ikan. Dan tak lama, seluruh planet akan berubah menjadi jamur raksasa. Oke, tenang dulu. Itu nggak akan terjadi. Dan ini alasannya. Cordyceps sudah menghabiskan jutaan tahun evolusi untuk beradaptasi secara khusus dengan tubuh semut yang dingin. Nggak kurang, nggak lebih. Kemampuan internal jamur itu dirancang hanya untuk menginfeksi serangga tertentu yang hidup di dekatnya. Misalnya, cordyceps dari Thailand nggak bisa menginfeksi semut yang ada di Los Angeles. Makanya, nggak usah takut kalau kamu pikir jamur ini bisa menyerang manusia. Evolusi tidak berjalan secara instan. Ini adalah proses yang panjang dan menantang. Selain itu, jamur tidak punya alasan untuk beralih ke inang yang berdarah hangat. Ia nyaman di lingkungan semut dan nggak kesulitan berkembang biap. Jika semut menghilang dan manusia akan mulai hidup berdampingan dengan jamur, maka ia akan memulai evolusinya. Dan itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun perubahan genetik. Tapi kita juga tetap harus berjaga-jaga. Ada satu jenis jamur yang telah memenuhi semua jenis persyaratan untuk bisa menginfeksi manusia. Namanya Candida auris. Jamur ini ditemukan di Jepang pada tahun 2009 dan mengejutkan para ilmuwan saat ditemukan di dalam tubuh manusia. Ahli biologi mengatakan jamur ini bisa berevolusi karena suhu yang meningkat di area tertentu. Beberapa tahun kemudian, jamur ini ditemukan di banyak negara di dunia. Pengobatan anti jamur tidak banyak membantu. Kejalannya sulit dikenali sejak dini. Dan konsekuensi dari infeksinya bisa jadi parah khususnya pada orang yang imunitasnya kurang. Ilmuwan khawatir dengan mikroorganisme ini tapi sudah membuat vaksin. Obat ini membantu melawan jamur saat diuji pada tikus. Dan dokter berharap bisa membuat vaksin untuk manusia dalam waktu dekat. Infeksi terjadi melalui cairan tubuh manusia. Misalnya darah, air liur, dan dahak. Jamur adalah kingdom khusus di planet kita. Tapi nggak semuanya buruk. Jamur berperan penting bagi bumi untuk mendukung kehidupan. Ia bisa memperkaya tanah dengan zat-zat berharga dan mencernal zat-zat berbahaya. Jamur membantu tanaman keluar dari air dan beradaptasi dengan tanah jutaan tahun lalu. Jamur adalah organisme yang mirip seperti jaring besar. Jaringan khusus berbentuk tabung ini disebut miselium. Kita cuma melihat puncak gunung esnya di sini. Ya, yang kita sebut jamur. Ia tidak cuma punya satu bentuk. Ia bisa berubah, bergerak di labirin bawah tanah, dan berganti haluan. Ada banyak informasi soal ini. Tapi kita simpan dulu untuk video lain ya. Sementara itu, jamur juga enak loh kalau ditumis sama bawang bombay dan mentega. Cobain deh. Ini ikan biasa. Dan inilah ikan yang seharusnya menjadi manusia. Tapi ternyata tidak. Dan bukan karena ikan ini tidak keluar dari lautan. Ikan kedua memiliki mata yang lebih cerdas, tapi hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan itulah sebabnya. Oh, dan apakah kamu lihat siluet dalam kegelapan itu? Monster besar yang buruk rupa ini adalah salah satu karakter utama dalam cerita ini. Dan dia membenci ikan yang cerdas. Tapi aku akan menceritakannya nanti. Jadi dunia lautan adalah perjuangan abadi untuk bertahan hidup yang besar dan kuat memakan yang lebih kecil dan lebih lemah. 400 juta tahun yang lalu, hal yang sama juga terjadi hanya saja dalam skala yang lebih besar. Monster-monster yang nyata menghuni lautan, ikan reptil raksasa memakan kelabang laut yang panjang. Beberapa ikan ditutupi dengan cangkang bertulang, yang lainnya memiliki gigi setajam silet. Akibatnya beberapa ikan yang lebih lemah melarikan diri dari lautan untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk lain meninggalkan lautan untuk mendapatkan makanan atau karena penasaran. Jadi menurut teori evolusi, dalam jutaan tahun berikutnya, ikan-ikan ini mulai menumbuhkan anggota tubuh dan rambut serta memanjat pohon. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang yuk kita bayangkan tidak ada yang memaksa ikan untuk pergi ke daratan. Gimana jika lautan tidak begitu berbahaya dan ada banyak ganggang dan fitoplankton serta lebih sedikit hiu purba dan hiu raksasa? Ada makanan dan tidak ada musuh? Kenapa ikan harus meninggalkan tempat ini dan menghabiskan beberapa ratus juta tahun untuk menumbuhkan anggota tubuhnya? Ikan bisa bersantai dan nongkrong di dalam air. Ada juga yang mencapai permukaan, tapi mereka tidak suka di sana. Angin kencang, kilatan petir, semuanya tampak tidak bersahabat. Jutaan tahun berlalu dan ikan masih ada. Penghuni laut yang lebih berbahaya muncul, tapi ikan hanya menumbuhkan sirip yang lebih panjang untuk berenang lebih cepat. Ikan-ikan lain menumbuhkan lempengan di ekornya untuk menangkis musuh, tapi secara umum, sebagian besar ikan masih terlihat sama seperti jutaan tahun yang lalu. Otak ikan mulai berkembang, ikan-ikan belajar bagaimana berkomunikasi satu sama lain menggunakan ekolokasi dan gerakan ekor dan sirip. Sepanjang hari, ikan berenang, mencari makanan, berkembang biak, dan berkumpul bersama, tidak masuk akal jika mereka berevolusi. Dan sekarang, kita lihat sejarah manusia. Jadi ikan datang ke daratan dan menumbuhkan anggota tubuh. Kemudian, perjuangan untuk bertahan hidup dimulai, beberapa makhluk menjadi karnivora, yang lain berubah menjadi herbivora. Beberapa memakan rumput, dan yang lainnya melihat buah yang matang di pohon. Makhluk-makhluk yang merayap ini mulai meraih buah. Setelah jutaan tahun melakukan upaya tersebut, anggota tubuh makhluk-makhluk itu mulai tumbuh lebih panjang. Mereka berdiri dengan kaki belakang dan akhirnya menjadi tegak. Hewan purba ini, nenek moyang primata, belajar memanjat pohon untuk mendapatkan lebih banyak buah. Kemudian, beberapa dari mereka mulai menggunakan batu untuk memecahkan kulit kacang, yang lain mulai melempar tongkat ke dahan untuk merobohkan apel purba. Semakin banyak hewan-hewan ini berinteraksi dengan lingkungan, semakin berkembang pula otaknya. Selain harimau bertaring tajam dan monster purba lainnya yang mencoba memakan primata, ada juga kondisi cuaca buruk yang menyebabkan banyak masalah. Karena purba mulai bersembunyi di gua-gua dan bahkan membuat tempat berlindung dari ranting dan dedaunan. Kemudian, seseorang secara tidak sengaja menyalakan api dan hal itu mengubah aturan mainnya. Koneksi neuron baru terbuka di otak dan hal ini mengarah pada pemikiran abstrak. Orang-orang membuat api unggun di gua-gua dan menyaksikan api membuat bayangan di jinding. Gambar-gambar mulai terbentuk di kepala mereka. Nenek moyang manusia mulai membuat gambar selangkah demi selangkah. Selama jutaan tahun, mereka berevolusi menjadi homo sapiens. Tentu saja tidak ada yang tahu persis bagaimana prosesnya. Tapi, yuk kita asumsikan bahwa evolusi berjalan seperti ini, perjuangan untuk bertahan hidup membentuk otak manusia. Dan sekarang, kita kembali ke lautan tempat ikan berenang. Mereka bisa bergerak dari satu sisi ke sisi lain, ke atas, ke bawah, dan mereka tidak perlu menjangkau dahan dan buah. Makanan mengambang di mana-mana di sekitar mereka. Ikan berdarah dingin, jadi mereka tidak membeku. Mereka tidak perlu bersembunyi dari hujan atau apapun, jadi mereka tidak perlu membangun atap dan tempat berlindung serta menyalakan api. Namun, tetap saja, ada sesuatu yang berubah dalam pikiran mereka. Ikan sering berenang ke permukaan untuk melihat cahaya terang dari matahari. Melalui air yang jernih, mereka melihat langit berbintang dan bulan yang terang. Dan tentu saja, gambar-gambar ini membentuk koneksi saraf baru dalam otak mereka. Ikan memiliki rasa ingin tahu dan mereka berpikir tentang bagaimana menjelajahi daratan. Sistem pernafasan berbasis insang mereka tidak memungkinkan mereka untuk berada di luar air untuk waktu yang lama. Ikan mulai merenung. Selama ratusan ribu tahun evolusi, mereka belajar untuk berkomunikasi satu sama lain dan mulai memahami bagaimana siklus kehidupan di lautan bekerja. Beberapa ikan membentuk koloni besar dan membangun rumah di dalam terumbu karang. Tapi rumah-rumah ini terlihat seperti sarang semut besar, bukan seperti bangunan. Ikan tinggal di sana untuk bersembunyi dari musuh dan beristirahat. Selain itu, ikan juga bertemu dengan musuh lainnya, yaitu burung. Burung camar dan pelikan menangkap makan siang ketika ikan naik ke permukaan. Ikan-ikan kecil memutuskan untuk tidak berenang di sana dan membuat undang-undang yang melarang mereka mendekati permukaan. Munculnya, undang-undang yang tak terucapkan ini membentuk masyarakat. Beberapa ikan berlatih untuk menangkis burung camar, ikan-ikan memegang batu tajam, potongan karang, atau kerang di giginya. Dan ketika burung camar menangkap mereka, ikan-ikan ini membukul kaki burung-burung itu dengan karang. Selain itu, ikan juga bisa menangkap musuh bersayap mereka. Ketika burung camar menyelam di bawah air, ikan-ikan menyerangnya dari semua sisi. Mereka melakukan ini untuk mempelajari tubuh burung camar dan memahami bagaimana burung ini bisa terbang dan bernapas di permukaan. Ikan menjadi makhluk yang bijaksana seperti lumba-lumba yang sangat berkembang. Mereka memahami lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang planet ini, tapi tidak berusaha keras untuk keluar dari air karena memang tidak perlu. Tapi kemudian, mereka menemukan sesuatu yang menyeramkan. Ikan-ikan berenang ke arah pantai dan melihat makhluk botak besar tanpa sisi dengan kulit, lengan, dan kaki yang halus menyelam ke dalam air. Ikan-ikan berenang mendekat untuk mengenal mereka, tapi makhluk-makhluk ini menangkap mereka dengan tangan berselaput. Sekarang, ikan memiliki musuh lain yang lebih berbahaya. manusia laut. Mereka cerdas, kejam, dan kuat. Untuk memahami makhluk-makhluk ini, kita kembali ke dunia nyata dan melihat anjing laut, lumba-lumba, paus, dan walrus. Semua hewan ini adalah mamalia yang berarti darah hangat mengalir dalam tubuhnya. Tapi kenapa mereka begitu berbeda dari ikan ya? Anjing laut dan singa laut memiliki nenek moyang yang sama dengan anjing. Maneti dan gajah memiliki asal-usul yang sama. Paus dan lumba-lumba adalah versi laut dari kudanil dan hewan bertapak. Ratusan juta tahun yang lalu, nenek moyang semua mamalia ini adalah ikan berdarah dingin. Mereka keluar dari lautan dan mulai menjelajahi daratan. Tubuh mereka mulai berubah, suhu darah mereka meningkat, tapi beberapa hewan ini memutuskan untuk tidak pergi jauh dari air. Yang meninggalkan lautan menjadi anjing, beruang, dan gajah. Lalu yang tinggal dekat dengan samudera dan laut menjadi mamalia yang beradaptasi dengan air. Mereka tidak menjelajahi daratan karena berbagai alasan beberapa hewan bersembunyi di dalam air dari musuh di darat. Mungkin sebagian tidak bisa menghabiskan waktu lama di bawah terik matahari. Mereka berubah menjadi hewan dengan sirif. Mereka tidak memiliki insang, tapi dapat menahan nafas di bawah air selama beberapa menit. Dan sekarang bayangin jika primata yang tinggal di pohon pindah ke pantai, kulit mereka akan kehilangan bulunya, selaput akan tumbuh di jari-jari mereka, dan seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan lapisan lemak yang tebal. Mereka akan mengembangkan kecerdasan dan menjadi manusia laut. Masing-masing dari mereka akan memiliki berat badan sebesar beruang kutub karena lemak subkutan. Faktanya adalah bahwa semua mamalia laut membutuhkan banyak lemak untuk melindungi tubuh mereka dari hawa dingin. Lemak dalam jumlah besar membuat mereka bisa bergerak cepat di dalam air. Kini ikan-ikan yang cerdas dan damai harus bertarung dengan manusia laut yang kejam. Tapi siapa yang akan menang dalam konflik ini? Sepertinya kita butuh video lain untuk mengetahuinya. Kita sudah lama memimpinkan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. saat itu kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya. Apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini. Yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi, kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals atau disingkat Sherlock. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan empat inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di dua batuan yang dinamai Skinnerage dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinnerage, sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun, jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari Sungai Purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja, sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero. Dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta. Dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan dua inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinnerage, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sample-sample ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur. Batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sample-sample ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinnerage. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan, ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Hmm, tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan, ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini, lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa enam atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028 dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Jadi begini, kamu bahkan belum lahir, tapi orang tuamu sudah tahu akan seperti apa wajahmu. Di tahun 2021, teknologi terkait DNA sangat canggih sampai bisa memprogram manusia lebih dulu. Warna mata, rambut, bentuk wajah dan hidung, bibir, panjang jari, struktur tubuh, itu semudah memilih dari menu, seperti membuat karakter di game RPG. Semua orang terlihat rupawan, tidak ada lagi diet, tidak perlu pergi ke gym, dan tubuh sehat kini milik semua orang. Hanya butuh sedikit modifikasi gen dan cairan khusus yang dipenuhi beberapa juta nanorobot. Rekayasa hayati dan teknologi medis memungkinkan manusia mengubah tubuh dan pikiran mereka kapanpun. Pendengaran lebih baik? Bisa. Sekarang, kamu bisa mendengar lalat menggosokkan tangannya dari seberang ruangan, meski kamu tidak mau. Nanorobot bisa mengubah matamu menjadi teropong yang bisa diperbesar ratusan kali. Dari apartemen lantai 160, kamu bisa membaca informasi nutrisi di kemasan yang terjatuh di jalan. Tapi, ngapain sih? Coba cari kesibukan lain. Mau terjun dari jendela dan tidak terluka? Nanorobot bisa mewujudkan itu. Jutaan robot kecil bisa diutus untuk melindungi tulang dan otot kalau kamu mau mengangkat mobil dengan satu tangan. Pahlawan super bukan hal istimewa lagi. Siapapun bisa dapat kekuatan super di tahun 2021. Dan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari profesi baru. Kamu tidak perlu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Undus saja semua keterampilan dan pengetahuan yang kamu butuhkan. Nanorobot medis bisa masuk ke otak dan memperbaiki suasana hatimu. Kamu bisa menjadi bahagia, marah, lucu, sedih, hanya dalam sekejap. Otak bukanlah misteri lagi. Begitu juga pikiran bawah sadar. Artinya, tidak ada lagi psikolog atau psikiater. Dan, membereskan masalah pribadi? Gampang. Kamu punya lensa khusus yang dipasang di matamu dan terhubung ke kecerdasan buatan. Kamu bisa melihat analisis pikiranmu dan kecerdasan buatan akan menyarankan strategi untuk memperbaikinya. Kurang vitamin C. Kamu akan dapat notifikasi. Butuh lebih banyak protein? Notifikasi? Butuh... Ya, begitulah. Keren sekali, kan? Menakjubkannya, nanorobot membuka akses pada ingatanmu. Kamu bisa menontonnya seperti film, masa apapun dalam hidupmu dan kapanpun kamu mau. Kamu bisa melihat momen bahagia dalam detail sempurna atau menghapus yang tak mau kamu lihat secara permanen. Selain memodifikasi manusia, rekayasa genetik memungkinkan kita untuk memodifikasi hewan juga. Para ilmuwan mengembalikan ikan, burung, dan mamalia yang sudah punah. Kamu bahkan bisa menumbuhkan hewan peliharaan dari awal. Anjing, kucing, gajah kecil, dinosaurus, terserah kamu. Dan kalau kamu tidak suka membersihkan kotorannya, pelihara saja robot yang mirip dan berperilaku seperti hewan sungguhan, tanpa hal-hal yang menyebalkan tadi. Pada tahun 3021, tubuh manusia bisa hidup sampai 200 tahun. Tapi pikiran, selamanya. Kamu bisa mengunggah data otak ke cloud. Cara berpikir, kebiasaan, sikap, karakter, ingatan. Seluruh kepribadianmu bisa dijadikan kode dan diunggah. Kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi kode sekarang dan mengunduhnya menjadi tubuh baru yang dimodifikasi. Katakanlah, setelah kamu ulang tahun ke 189, tubuh baru ini tak butuh makanan atau air, cuma butuh energi. Di masa depan, tidak ada yang lapar. Manusia bisa jalan-jalan cantik mengelilingi galaksi. Kamu bisa mengunggah kesadaranmu ke komputer dan memindahkannya ke tubuh biomekanis yang sudah dikirim ke planet lain. Jika kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli beberapa tubuh dan menyebarkannya dalam beberapa bagian galaksi. Lalu, saat libur, kamu bisa mengirimkan pikiranmu ke planet lain hanya untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau kamu mau membongkar kesadaran dan mengunduhnya lagi dalam beberapa ratus tahun, kamu punya pilihan. Berada dalam mimpi seratus tahun atau menghabiskan waktu berkeliaran di jaringan tak terbatas. Kamu bahkan bisa menyimpan pikiranmu di internet dan melakukan apapun yang kamu mau. Beberapa orang bahkan hidup di dalam web untuk satu atau dua tahun. Gaya hidup Matrix? Manusia belajar mengubah lingkungan mereka dengan bantuan utility folk atau kabut utilitas. Bayangkan robot seukuran sel manusia. Robot ini memiliki beberapa anggota tubuh. Bisa berubah warna, suhu, dan bisa terhubung dengan robot kecil lain. Kabut utilitas hanyalah triliunan robot-robot kecil ini. Mereka menyatu dan bisa membentuk objek yang kamu mau atau mereka bisa berubah menjadi hologram. Cocok untuk panggilan video. Kabut ini bisa menjadi apapun. Bisa menjadi cangkir, lukisan, mobil, robot lebih besar, tapi bukan makhluk hidup. Tapi hanya karena itu masa depan, bukan berarti semua orang bisa bersenang-senang. Teknologi kabut ini sangat mahal. Kabut ini bisa membuat bangunan. Kamu bisa bangun di rumah indah, pergi kerja, dan rumahmu secara otomatis terlipat dan berubah menjadi koper kecil. Hey, Budi Hendrawan, kamu bisa berkeliling galaksi dengan kopermu itu dan mengubahnya menjadi rumah yang kamu mau. Kamu tiba-tiba mau punya dapur lebih besar, perabot berbeda, kolam di atap, perosotan dari kamar ke dapur. Haha, enggak masalah. Dan di dalam rumah, keadaan jauh berbeda. Kamu tidak perlu bersih-bersih lagi. Debu, lumpur, dan minyak akan diurus oleh nanorobot. Kamu menonton film sedih, menangis, mengelapnya dengan tisu, lalu kamu buang tisu bekas itu. Di tempatnya mendarat, kabut utilitas berubah menjadi tempat sampah kecil dengan roda. Dia meluncur ke dapur, membuang tisu, dan puff, dia pun hilang. Bagaimana dengan camilan setelah menonton film? Selama berabad-abad, drone pizza berterbangan. Pada suatu waktu, hal itu menjadi agak konyol. Jumlahnya terlalu banyak, sehingga mulai bertabrakan dan menabrak burung yang lewat. Sekarang, kamu tinggal memesan sandwich atau pasta lewat lensa khusus dan makanan di cetak 3D. Saat sumber daya di planet bumi mulai habis, manusia menghuni bulan dan Mars. Lalu, muncul terobosan besar. Mesin termonuklir, mampu melakukan transmigranuklir, bla bla bla. Hei, kita sebut saja alat teleportasi. Manusia mengirim robot AI untuk membangun kota, jalan, jaringan listrik dan pabrik penyaring air. Lalu, manusia mulai menetap di sana secara permanen. Semua orang yang lahir di Mars atau bulan berbeda dari makhluk bumi. Mars, misalnya, mendapat lebih sedikit cahaya matahari daripada bumi. Lalu, makhluk Mars memiliki pupil lebih lebar. Artinya, jika kembali ke bumi, mereka mungkin akan memiliki penglihatan malam. Tapi, orang Mars dan orang di bulan memiliki tulang lebih lemah. Untungnya, ada nanorobot yang membantu mereka. Tapi, penemuan baru ini memiliki risiko dan bahaya baru. Mengunggah kesadaran bisa menjadi masalah. Kamu berisiko menghadapi virus virtual yang bisa menahanmu di kurungan virtual. Banyak penyerang menggunakan program yang bisa menghapus pikiran, seperti file biasa di desktop. Terkadang, nanorobot masih bisa cacat dan bukannya meningkatkan tubuh, tapi malah, ya, tidak bagus. Pindah ke planet lain sangat berisiko. Kita terkadang harus menelantarkan kota-kota di Mars karena tiba-tiba ada badai debu yang berlangsung 300 tahun. Dan maaf, tapi pergi ke luar angkasa selalu berbahaya. Bahkan, di tahun 2021, ada banyak kekuatan di alam semesta yang belum dipahami para ilmuwan. Misalnya, kamu membeli tubuh robot yang dimodifikasi dan mengirimnya ke kota Mars baru yang indah. Kamu di bumi dan mengunggah kesadaranmu ke komputer, lalu mengirimnya ke tubuh baru. Cuacanya sempurna, matahari terbenamnya luar biasa. Tiba-tiba, asteroid besar menabrak rumahmu. Hal seperti ini terjadi di tahun 2021. Hidupmu sekarang tampak eksotis bagi orang di masa depan. Bernapas dan hidup dengan tubuh alami, menyantap makanan alami, mandi menggunakan air sungguhan, belajar informasi baru dengan membaca, hal-hal itu membuat mereka takut. Pada suatu waktu, manusia mempelajari perjalanan waktu, tapi langsung melarang teknologi baru itu. Manusia hidup dalam utopia. Selain asteroid yang sesekali merusak tubuh robot yang kamu beli dengan menabung setahun penuh. Dan perubahan di masa lalu bisa membuat itu berakhir. Daripada pergi ke masa lalu atau masa depan, manusia menciptakan simulasi virtual dari periode waktu favorit mereka. Simulasi paling populer? Kembali ke masa lalu dan hidup sebagai orang biasa di tahun 2021. Komputer kuantum hebat menganalisis genmu, menghitung seperti apa wajahmu dan menciptakan ulang dirimu. Ah, hidup jauh lebih sederhana seribu tahun lalu. Kalau aku, aku akan pergi ke tahun 1977. Ada disco, band bijis, bola berkilap, ah, masa keemasan musik bagi sebagian dari kita. Jangan terlalu berharap, tapi kita sudah hampir mencapai tonggak penting dalam sejarah manusia. beberapa ilmuwan mengatakan bahwa beberapa abad ke depan akan menjadi periode yang menentukan bagi kita. Akankah kita menjadi peradaban tipe 0 selamanya atau siap melesat jauh menjadi makhluk level tertinggi? Belum tahu apa itu peradaban tipe 0? Biar ku jelaskan. Seiring bertambah besar dan cerdasnya spesies kita, kebutuhan energi kita pun meningkat pesat. Dan itu bukan cuma karena kita terus menyalakan pengering rambut, tapi juga karena semua mesin-mesin canggih kita membutuhkan energi, seperti sarana transportasi, pabrik, dan alat komunikasi. Skala Kardashev berguna untuk mengukur seberapa maju sebuah peradaban berdasarkan jumlah energi yang dimiliki. Sejauh ini, ada tujuh level teoritis yang bisa dicapai oleh sebuah peradaban menurut sebagian besar ahli. Nih, nggak perlu repot mencari di Google. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa manusia hanya berada di level 0,72. Kita bahkan belum mencapai tipe 1. Skala ini diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Ia menciptakannya untuk membantu mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa melalui sinyal-sinyal yang mungkin dipancarkannya. Skala ini memiliki tiga level utama yang menunjukkan jumlah energi yang dapat diakses sebuah peradaban. Seiring waktu, para ilmuwan lain menambahkan lebih banyak level lagi yang bahkan terbilang lebih canggih. Skala ini tidak hanya memperlihatkan akses terhadap energi, tapi juga seberapa besar pengetahuan yang dimiliki sebuah peradaban. Tipe 1 adalah ketika suatu spesies bisa mengumpulkan dan menyimpan seluruh energi dari bintang terdekat untuk menghidupi populasinya yang terus bertambah. Artinya, kita perlu meningkatkan produksi energi 100 ribu kali lipat untuk mencapai status ini. Beberapa ilmuwan mengatakan kita bisa mencapai tipe 1 dalam 100 hingga 200 tahun, tapi untuk itu kita harus memanfaatkan seluruh energi yang ada di bumi. Kedengarannya luar biasa, tapi dibandingkan dengan yang bisa dilakukan oleh masyarakat maju dengan level lebih tinggi, ini baru tingkat kontrol dasar. Level peradaban berikutnya disebut tipe 2. Mereka bisa mengendalikan seluruh bintang di dekatnya dan menggunakan seluruh energinya. Salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencapai level ini suatu hari nanti adalah dengan membangun alat yang disebut Dyson Spear. Bisa aku jelaskan alat ini mirip bola raksasa yang mengelilingi bintang dan menyerap seluruh energinya, lalu mengirimkannya kembali ke planet asalnya. Dengan energi sebesar ini, tidak ada satupun dalam sains yang bisa menghancurkan peradaban tipe 2. Jika manusia menjadi peradaban tipe 2 dan ada objek seukuran bulan yang mengarah ke bumi, kita bisa menghancurkannya atau bahkan menggerakkan Jupiter untuk menghalanginya. Peradaban tipe 3 menjadi spesialis energi dan dapat melakukan perjalanan melintasi galaksi. Manusia yang berevolusi menjadi tipe ini mungkin terlihat sangat berbeda dari kita, seperti mesin dengan bagian-bagian organik dan robot. Mereka bahkan mungkin meremehkan manusia biasa, siapa yang tahu. Kecil kemungkinan kamu akan berteman dengan manusia tipe 3. Manusia tipe 3 ini mungkin juga memiliki koloni robot yang bisa bereplikasi dan menyebar ke seluruh galaksi. Tapi ada batasan bagi perjalanan mereka karena hukum fisika atau setidaknya hukum yang kita ketahui saat ini. Kecuali jika mereka menemukan cara baru untuk bergerak lebih cepat dari cahaya atau berteleportasi melalui lubang cacing yang saat ini masih sebatas teori. Kardashev percaya bahwa peradaban tipe 4 tidak mungkin ada. Itulah alasan dia tidak melanjutkan lebih jauh dari tipe 3 dalam skala aslinya. Dia berpikir tipe 3 adalah batas yang bisa dicapai oleh spesies apapun. Beberapa orang setuju dengannya, tapi ada juga yang berpendapat mungkin saja ada level peradaban yang lebih tinggi lagi. Peradaban tipe 4 dan lebih tinggi lagi diteorikan oleh para ilmuwan lain. Peradaban tipe 4 misalnya akan mampu memanfaatkan seluruh energi di alam semesta dan bahkan hidup di dalam lubang hitam. Teknologi semacam ini memerlukan hukum fisika yang belum kita pahami dan bahkan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menemukannya saat ini. Tipe 5 bahkan lebih mencengangkan lagi. Ini adalah level di mana makhluk memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta itu sendiri. Di dunia ini juga akan ada beberapa semesta paralel. Manusia masih jauh untuk mencapai level ini. Tapi jika kita menjaga planet kita dan satu sama lain, siapa tahu itu akan mungkin suatu hari nanti. Peradaban semacam ini akan mampu melakukan perjalanan ke semesta lain dan bahkan mampu menciptakan semesta kita sendiri. Mereka memiliki kendali atas realitas dan populasinya akan sangat besar sehingga setidaknya secara teori tidak dapat dihancurkan. Peradaban tipe 6 bahkan lebih kuat lagi. Mereka tidak hanya mampu menciptakan dan melakukan perjalanan ke semesta lain tapi juga mampu mengendalikan aturan dasar semesta ini. Mereka akan hidup di banyak semesta berbeda pada saat bersamaan dan dapat mempengaruhi semua hukum fisika yang kita ketahui. Mereka juga ada dalam berbagai versi ruang dan waktu dengan masa lalu dan masa depan yang berbeda. Peradaban yang dikategorikan sebagai tipe 7 atau K7 mampu menjelajahi dan mengendalikan seluruh Omniverse. Omniverse adalah istilah yang mengacu pada setiap semesta, dimensi, dan realitas yang ada. Kekuatan setingkat ini diperkirakan berasal dari seorang individu dan bukan dari sebuah peradaban karena peradaban akan bergabung menjadi satu entitas yang maha tahu, maha kuat, dan hadir di mana-mana. Oke, kita santai sejenak. Sebelum mencapai semua level fantastis ini, setidaknya kita harus mencapai level 1, bukan? Tapi apa yang diperlukan untuk itu? Saat ini, manusia belum cukup maju untuk dianggap sebagai peradaban tipe 1 karena kita hanya menggunakan beberapa sumber energi seperti kayu, batubara, dan minyak. Tapi masih banyak sumber energi lain di luar sana yang belum kita temukan atau gunakan. Kita hanya perlu mengandalkan sumber-sumber terbarukan seperti angin, matahari, dan air untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Energi ini akan sangat mudah diakses sehingga mungkin kita tidak perlu membayar tagihan listrik lagi. Dalam peradaban tipe 1, energi akan sama pentingnya dengan udara. Salah satu strateginya adalah kita harus mengubah bencana alam menjadi sesuatu yang positif. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan tsunami untuk menghasilkan listrik. Kita bisa mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konstruksi dan menggunakan gempa bumi untuk membantu mengubah tanah. Dengan mengendalikan sumber energi planet ini, kita juga bisa mengendalikan cuaca. Misalnya, jika suatu tempat mengalami kekeringan, kita bisa mengirimkan awan hujan untuk menyuburkannya kembali. Jika kita menjadi peradaban tipe 1, kita mungkin bisa menyeimbangkan jumlah karbon di atmosfer dan pada akhirnya mengendalikan suhu planet kita. Ini berarti bencana alam akan menjadi lebih mudah diprediksi dan tidak terlalu merusak. Selain itu, kita bahkan mungkin bisa tinggal di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti di bawah air, di puncak gunung yang sangat dingin atau di padang pasir. Jadi, seberapa dekatkah kita dengan kenaikan level ini? Sebuah penelitian baru-baru ini mengamati berbagai cara kita mendapatkan energi, seperti dari bahan bakar fosil dan sumber-sumber terbarukan. Masalahnya, setiap cara mendapatkan energi memiliki keterbatasan. Sebagian orang memiliki bahan yang terbatas, sementara bagi yang lain, setidaknya untuk saat ini biayanya terlalu tinggi. Jadi, tim di balik penelitian ini melakukan pendekatan yang cermat untuk membuat perhitungan yang tepat. Mereka menyimpulkan bahwa kita bisa mencapai level energi yang tinggi, tapi itu tidak akan terjadi sampai tahun 2371. Studi ini hanya menunjukkan satu cara untuk menjadi peradaban maju, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mencapainya dengan cara yang benar-benar berbeda. Selain itu, jangan lupa juga, aturan pertama untuk menjadi peradaban yang maju adalah jangan sampai punah. Aku tahu, kedengarannya agak berlebihan, tapi dalam upaya kita untuk memanfaatkan seluruh energi yang dimiliki planet ini, kita juga harus melindunginya sebaik mungkin. Sampai kita berhasil melakukan perjalanan ke ujung alam semesta, bumi masih merupakan satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali. Apa kita sendirian di galaksi ini? Hmm, krik, krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi, mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah keluar angkasa. Mereka yakin ada empat peradaban jahat di galaksi kita. Kempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau, mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih. Atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka. Metode bernama Skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan tiga level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka sehingga menentukan level teknologi mereka. Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati ga termasuk ya. Tipe satu nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka. Misalnya, panel tenaga surya. Tipe dua berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari. Misalnya, melalui bola D-son. bola D-son digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe tiga. Peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam. Bahkan, lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200 ribu tahun lalu dan kita baru mencapai tipe satu. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi. Ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300 ribu eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak unik itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan drag bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak kuni di Tata Surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas. tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak kuni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriteriannya rumit jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi kayak sejarah dan kesulitan bumi peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan. Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu misalnya asteroid, suar matahari, super vulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15 ribu. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai. Siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini gak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran. Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan gak belajar hal seru lain di bumi. Misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains terapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama mengubah planet yang gak layak kuni jadi kayak bumi. Kenapa gak rebut aja? Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka gak akan tertarik memakan kita atau mungkin gak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Fiu! Tapi kemungkinan besar sih, mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka. Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana gak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas atau mereka bisa aja gak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita. Jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi, mereka juga mungkin gak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim ke luar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170 ribu kilometer per jam. Tapi tetap aja butuh 72 ribu tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai seperlima kecepatan cahaya. Jadi, cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150 ribu 700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi, untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar masa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi, mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematakan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini ngawasin kita dari dekat atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15 ribu. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita. Mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Hmm, nonton sisi terang lagi puluhan pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80%-nya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia, ditambah lagi nggak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pasawat itu mulai mendarat di Venus dan saat pertama kali menapakan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radio teleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Yah, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bimasakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita. Mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria di antaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antar individu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas. Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bimasakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100 ribu tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya baru akan sampai keseberang tepinya 100 ribu tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya, bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia light huni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana? Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bimasakti dengan filter kita tadi ya. Karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi. Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333 ribu kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah, ia akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif mudah. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona laikuni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh. Nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul. Maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh ya, filternya jangan lupa. Kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka. Lalu, seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan, di bumi kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antarplanet. Kalau planet A berjarak seribu tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan, kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio ke luar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini, terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 1974. Dan, kita perlu menunggu satu milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya, yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan, sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya? Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu lho, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini. Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai seperempat kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser. Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat, dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita, kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana. Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi wrap bubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta, cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau, kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jaget raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat, sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga nggak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. Empat setengah miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menestabilkan rotasi bumi dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagad raya ini nggak ada peradaban maju selain peradaban kita. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektare dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Heutizontal. Mengesankan bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya. Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian, tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng. Siapa yang tahu rahasia apalagi yang disembunyikan oleh piramida ini? Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Neroid selama hampir seribu tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Neroid dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kosyai menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia Napata dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan bumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artapak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Zigurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu zigurat terbesar dan paling mengesankan adalah zigurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720 ribu hanya untuk bagian bawahnya saja. Zigurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Namu Sama seperti piramida lainnya piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya Raja Babylonia Nebuchadnezzar kedua dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20 dan sekarang kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Namu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya kuil Nana di bagian atas Ziggurat tidak selamat tetapi kita memiliki beberapa batu-bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah Ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida dua kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Penua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir. Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Piraun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun tiga piramida. Dua usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu Kufu yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4.000 tahun. Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno, namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum masehi dan tinggi namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztek, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka, mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang, ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztek dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Piraun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil kukulkan di Chitsun Itza untuk menghormati dewa kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, satu anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku, Sobat Sisi Terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan res asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20 ribu orang yang membangun piramida Agung Giza dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil. Membangun piramida adalah pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan dan upaya bertahun-tahun. Piramida Agung di Cholula, Eksiko membutuhkan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya. Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya lho kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan. Jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini. Tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir, intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6 persen aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya, bumi kita berada di zona laikuni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan seperempat bintang katai kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona laikuninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang katai kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona laikuni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar corona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona Laikuni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokan angin surya. Dan, nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasaga seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun, kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya seribu kali lebih tipis dari bumi tidak memiliki ozon emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan. Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena gak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars gak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar tapi gak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini gak ada kehidupan terutama karena di situ gak ada reaktifitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa gak cuma mempengaruhi pasang surut air laut tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana. Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman. Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peneliti tali. Makanya bumi gak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita gak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada sepertinya kok gak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi? Pernahkah kamu melihat bola kriket yang berusia 3 miliar tahun? Bola Klerbsdorp ditemukan dalam endapan mineral pyrophilite di Afrika Selatan dan mengguncang dunia sains. Bola-bola itu terlihat seperti bola kriket kuno yang kecil dengan garis-garis seperti jahitan di bagian tengahnya. Pada tahun 1980-an beberapa orang mengklaim bahwa bola-bola ini dibuat oleh peradaban prabanjir yang tidak kita ketahui. Seorang kurator museum berbagi cerita tentang bagaimana bola-bola itu berputar dengan sendirinya di etalase. Ada juga acara TV yang mengundang seorang paranormal yang menyatakan bahwa bola-bola itu adalah potongan-potongan pesawat ruang angkasa kuno. Namun, menurut para ahli geologi, bola-bola ini sebenarnya adalah kongresi yang cukup umum atau benda bulat yang terbentuk dari mineral yang berbeda dari batuan di sekitarnya. Garis-garis yang menyerupai jahitan hanyalah jejak dari lapisan batuan induk yang terbentuk dari waktu ke waktu. Bola Klerksdorp hadir dalam berbagai bentuk mulai dari bola yang terlihat pipi hingga cakram yang berbeda. Mengenai kejadian ketika salah satu bola berputar dengan sendirinya, kurator museum Klerksdorp juga menjelaskannya. Dia mengatakan ketika dia meletakkan satu bola di rak kaca ketika seorang jurnalis datang berkunjung, bola tersebut secara alami berputar sedikit karena berbentuk bulat. Daerah di mana museum ini berada sering mengalami getaran bumi dari aktivitas pertambangan emas di dekatnya. Jejak kaki tertua yang diketahui mirip manusia mungkin berusia 6 juta tahun. Jejak-jejak itu ditemukan di Pulau Kreta Yunani pada tahun 2002. Kalau angka tersebut benar, berarti nenek moyang manusia purba mungkin telah bermigrasi antara Eropa dan Afrika jauh lebih awal dari yang kita duka sebelumnya. Tapi ini bukan berarti Afrika bukan tempat lahirnya manusia. Hal ini hanya membuktikan nenek moyang manusia purba berpindah-pindah antarbenua. Beberapa peneliti percaya jejak kaki tersebut ditinggalkan oleh makhluk berkaki dua yang mungkin terkait dengan nenek moyang manusia purba yang dijuluki El Grico. Menurut para ilmuwan yang mempelajarinya, jejak kaki tersebut memiliki bentuk yang sangat mirip dengan manusia dengan lima jari kaki dan jempol kaki yang sejajar. Beberapa ilmuwan skeptis tentang hal itu dan mengemukakan jejak itu mungkin berasal dari kera Eropa Purba. Studi baru ini menganalisis fosil mikroorganisme laut yang ditemukan di batuan sedimen untuk menentukan usia jejak kaki tersebut dan membuktikan bahwa usia sebenarnya adalah 6 juta tahun. Temuan menakjubkan berikutnya yang membuat para ilmuwan terhibur adalah Dorchester Pot. Ini adalah bejana logam yang dibuat dengan indah dengan beberapa desain geometris mewah yang diukir dengan perak mengkilap. Pot ini ditemukan di siapa sangka Dorchester pada tahun 1852 dalam keadaan yang tidak biasa. Saat terjadi ledakan dahsyat pot tersebut pecah menjadi dua bagian para ilmuwan percaya pot ini awalnya tertanam di dalam batu atau bongkahan batu yang dikenal sebagai batu puding. Batu yang menjadi tempat munculnya Dorchester Pot diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun. Bisa jadi pot itu sendiri juga berusia setua itu. Teori yang ada saat ini dan yang kurang menarik menyatakan bahwa Dorchester Pot adalah tempat lilin dari era Victoria. Hal-hal seperti itu benar-benar menjadi tren saat itu. Jadi tidak mengerankan untuk menemukan barang rumah tangga yang mewah dari masa itu. Dorchester Pot masuk dalam kategori All Parts atau artefak yang tidak pada tempatnya. Ini adalah benda-benda yang tampak terlalu canggih untuk periode waktu yang seharusnya. Jika kita menerima bahwa pot tersebut berusia 500 juta tahun, siapapun yang membuatnya jauh lebih maju dari zamannya dalam hal kerajinan dan teknologi. Satu misteri lainnya adalah pot tersebut memiliki ukiran tanaman yang kemungkinan besar telah menghilang dari bumi lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Sepertinya itu adalah bukti yang bagus bahwa pot tersebut benar-benar sangat tua. Sepertinya peta tertua di Eropa adalah sebuah batu yang berusia 4 ribu tahun. Lempengan dari zaman perunggu ini ditemukan di Perancis pada tahun 1900 di sebuah pemakaman kuno. Ukiran pada lempengan tersebut menunjukkan dalam 3 dimensi jaringan sungai Ode dengan akurasi yang fantastis yaitu sekitar 80% pada bentangan sepanjang 29 km. Ada peta pahatan batu lainnya di seluruh dunia tapi peta yang satu ini unik karena menunjukkan area tertentu dengan skala tertentu. Sepertinya ukiran lempengan ini tidak hanya memetakan sungai dan bukit tetapi juga pemukiman situs barrow dan sistem ladang. Para arkeolog mengatakan lempengan tersebut tidak digunakan untuk navigasi melainkan untuk melambangkan kekuasaan. Tanda-tanda rinci pada lempengan itu mungkin berfungsi untuk menggambarkan wilayah kekuasaan penguasa lokal mungkin seorang pangeran atau raja untuk menunjukkan kendali mereka atas wilayah tersebut. Ketika penguasa kehilangan kekuasaan lempengan tersebut kemungkinan besar digunakan kembali sebagai bagian dari kubah pemakaman. Artefak unik itu disimpan di ruang bawah tanah sebuah museum selama beberapa dekade tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa ahli membaca laporan lama tentang lempengan tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Mereka melakukan analisis terperinci menggunakan teknik 3D. Penelitian mereka membuktikan bahwa pembuat lempengan tersebut tidak hanya mengukir garis-garis pada batu tapi juga memodifikasi permukaannya untuk mencerminkan topografi lanskap dengan akurasi tinggi. Kubus Salzburg yang juga dikenal dengan besi wolfsack ditemukan pada akhir abad ke-19 di Austria. Jangan biarkan namanya menyesatkanmu ya. Bentuknya sama sekali nggak seperti kubus. Ini lebih mirip benda bulat dengan dua sisi datar. Di bagian tengahnya terdapat lekukan dan permukaannya dipenuhi lubang dan kawah. Penampilan yang unik ini adalah alasan mengapa banyak orang mengira bahwa ini mungkin sesuatu yang berasal dari dunia lain. Para pekerja secara tidak sengaja menemukan artefak ini ketika mereka meledakkan sebuah batu bara. Lapisan batu bara tempat batu itu berasal diperkirakan berusia lebih dari 60 juta tahun. Kubus Salzburg berpindah-pindah museum menghilang secara misterius pada awal abad ke-20 dan kemudian muncul lagi. Seorang profesor dari Universitas Bon menduga kubus itu mungkin berasal dari meteor. Tapi mereka tidak menemukan bukti adanya unsur-unsur yang biasanya kamu lihat di meteorit seperti kobalt atau nikel. Kemudian para peneliti berpikir benda itu pasti benda buatan manusia mungkin tempat tilin dari era Victoria. Tidak ada yang tahu kisah sebenarnya dari kubus atau lokasinya saat ini. Iya, benda itu menghilang lagi. Pernah mendengar tentang Meister Prinn? Ini adalah fosil jejak sandal yang ditemukan pada tahun 1968 dan telah memicu banyak intrik. Ada trilobita di dalam cetakan tersebut yang diduga telah punah sekitar 500 juta tahun sebelum manusia ada. Tapi banyak sejarawan yang menganggap usia tersebut terlalu dibesar-besarkan. Ketika Meister menemukan fosil tersebut fosil itu telah dikonfirmasi tapi ilmuwan yang menemukannya tidak mengonfirmasi bahwa itu adalah jejak sandal manusia. Dia hanya setuju bahwa ada trilobita di sana. Ketika ilmuwan lain mengunjungi situs tersebut dia menemukan jejak 15 cm yang dia yakini berasal dari sepatu anak-anak. Tapi alas kaki itu tampaknya masih baru. Jadi mungkinkah itu bukti perjalanan waktu, bukti bahwa manusia ada jutaan tahun lebih awal dari yang kita duga, sebuah tanda bahwa ada orang lain yang mengunjungi bumi purba, atau itu hanya formasi batuan yang terlihat seperti cetakan sandal, kita masih belum memiliki jawabannya. Pada bulan Juni 1936, sepasang suami istri sedang berjalan di sepanjang Red Creek di London, Texas. London, Texas. Ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, benda itu adalah sepotong kayu yang mencuat dari apa yang tampak seperti formasi batuan kuno. Sekitar 10 tahun kemudian, putra mereka yang penasaran memutuskan untuk membelah batu tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan dia melihat sebuah palu yang terlihat sangat modern. Kemudian seorang penggemar temuan unik memutuskan bahwa batu yang membungkus palu itu berasal dari periode kapur. Ini berarti seseorang menjatuhkan palu dari abad ke-19 ketika dinosaurus seperti triceratops masih berkeliaran di bumi. Jadi jika palu ini benar-benar berasal dari periode kapur, maka seluruh teori evolusi menjadi salah. Dan jika palu itu modern, itu berarti formasi batuan kapur yang menjadi sumbernya jauh lebih mudah dari yang kita duga, tapi jawaban yang sebenarnya jauh lebih sederhana. Palu itu memang modern dan proses geologi telah membungkusnya dengan batuan. Mineral dapat mengeras di sekitar objek dalam waktu yang relatif singkat, jadi palu itu mungkin dijatuhkan oleh seorang penambang sekitar satu abad yang lalu dan batuan terbentuk di sekelilingnya. Dan bukan, itu juga bukan tempat lilin era Victoria. itu akan menghilang dalam waktu kurang dari dua tahun. Tak lama lagi kita tidak akan bisa melihat bintik merah besar Jupiter. Atmosfer Pluto juga akan lenyap dalam waktu dekat. Bahkan alam semesta sendiri bisa jadi sedang menguap secara perlahan-lahan saat ini juga. Tapi mari kita mulai dari awal. Cincin Saturnus tidak akan lenyap selamanya, setidaknya dalam waktu dekat. Namun cincin-cincin itu akan menghilang dari pandangan. Fenomena ini disebabkan oleh kemiringan planet ini saat mengorbit matahari. Akibatnya, cincin-cincin yang memukau yang menghiasi planet gas raksasa ini tidak akan terlihat lagi oleh para pengamat bintang dalam waktu 25 tahun lagi. Penghilangan yang keterlaluan ini terjadi karena cincin tipi Saturnus berubah menjadi tepi. Ini seperti memegang selembar kertas secara horizontal sejajar dengan permukaan tanah sehingga hanya bagian tepi kertas yang terlihat. Hal yang sama juga terjadi pada cincin-cincin planet gas raksasa ini. Seiring dengan pergantian musim di planet ini, alih-alih sisi selatan cincin yang miring ke arah kita, kita mulai melihat sisi utara. Tapi kemudian planet ini miring lagi, menampakkan sisi selatan sekali lagi. Perlintasan bidang cincin seperti itu terjadi setiap 15 tahun ketika planet kita melewati bidang cincin raksasa gas tersebut. Terakhir kali fenomena ini terjadi pada tahun 2009. Setelah itu, cincin-cincin tersebut secara bertahap mulai terlihat lagi selama beberapa bulan. Kali ini, cincin-cincin tersebut akan terlihat jelas pada bulan Maret tahun 2025. Kemudian perlahan-lahan akan kembali terlihat dan menghilang lagi pada bulan November di tahun yang sama. Setelah itu, cincin-cincin tersebut akan muncul kembali pertama kali terlihat oleh teleskop terbesar, kemudian untuk dilihat oleh semua orang. Di saat yang sama di masa depan, cincin Saturnus bisa saja lenyap untuk selamanya. Para astronom menyimpulkan bahwa cincin Saturnus yang sebagian besar terdiri dari es dan debu berbatu dari asteroid yang hancur ternyata lebih mudah dari yang kita duga. Cincin Saturnus kehilangan bertonton masa per detik setiap saat dan kemungkinan besar cincin Saturnus akan lenyap dalam waktu paling lama beberapa ratus juta tahun sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Mari kita beralih ke bintik merah besar di Jupiter. Badan besar yang mengamuk ini mungkin akan berhenti berputar dalam 20 tahun ke depan. Badai yang dimaksud lebih besar dari planet kita. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1830 tapi pengamatan dari tahun 1600-an juga menyebutkan adanya bintik raksasa di Jupiter. Jika itu adalah bintik merah raksasa yang sama maka bisa dikatakan badai tersebut telah berkecamuk selama berabad-abad. Pusaran badai ini tetap begitu kuat berkat aliran jet Jupiter yang berkecepatan 4 hingga 600 km per jam. Namun seperti badai lainnya badai merah besar tidak bisa terus mengamuk selamanya. Badai ini telah menyusut dalam waktu yang lama. Dalam satu atau dua dekade badai ini diprediksi akan berubah menjadi GRC Grid Red Circle dan siapa tahu mungkin nanti akan berubah menjadi GRM Grid Red Memory. Pada akhir tahun 1800-an badai ini berukuran lebih dari 56.000 km 4 kali diameter bumi. Tapi ketika Voyager 2 terbang melewati Jupiter pada tahun 1979 badai tersebut telah menyusut hampir dua kali lipat dari ukuran aslinya. Dan penyusutan ini masih terus terjadi. Pada tahun 2017 GRS memiliki lebar lebih dari 16.335 km kurang dari 1,3 kali diameter bumi. Selanjutnya atmosfer Pluto sedang mengalami perubahan yang aneh. Planet Katai S yang berada lebih dari 4 miliar kilometer jauhnya dari bumi di area Sabu Kuiper ini menarik perhatian para astronom pada tahun 2018 ketika melintas di depan sebuah bintang. Dengan sumber cahaya yang sangat kuat yang menyinari Pluto para peneliti berhasil mengamati planet Katai dan atmosfernya. Mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Atmosfer Pluto membeku kembali di permukaannya seiring dengan semakin dinginnya planet Katai itu. Para astronom menggunakan beberapa teleskop di beberapa lokasi di Amerika Serikat dan Meksiko untuk mengamati Pluto dan atmosfernya yang tipis yang sebagian besar terbuat dari nitrogen. Atmosfer ini didukung oleh tekanan uap es di permukaan planet Katai tersebut. Selama sekitar 25 tahun Pluto telah bergerak semakin jauh dari matahari. Suhu permukaannya pun berangsur-angsur turun. Saat ini Pluto berada sangat jauh dari bintang kita. Tapi suatu saat nanti Pluto akan mulai mendekat di area lain di orbitnya yang sangat besar. Selain bintik merah besar Jupiter, cincin Saturnus dan atmosfer Pluto kita juga kehilangan bintang-bintang. Tapi bintang tidak lenyap bukan? Selama ribuan tahun para ilmuwan meyakini bahwa cahaya di langit itu tetap dan tidak berubah. Bahkan setelah mereka menyadari bahwa cahaya-cahaya itu adalah objek fisik seperti halnya matahari mereka masih yakin bahwa bintang-bintang mengalami perubahan besar dengan sangat lambat dalam rentang waktu jutaan dan miliaran tahun. Namun pada kenyataannya bintang-bintang yang paling masif yang beratnya ratusan kali lipat lebih berat daripada matahari bisa mengalami peristiwa-peristiwa dasyat secara tiba-tiba. Sebagai contoh ketika bintang-bintang ini mencapai akhir hidupnya mereka akan mati dalam ledakan supernova yang menyilaukan bersinar selama berbulan-bulan dan bisa dilihat dari jarak ratusan juta tahun cahaya. Namun ada bintang yang tampak seperti mengedipkan mata dari jarak pandang. Seharusnya itu tidak mungkin terjadi dan selama beberapa tahun terakhir sekelompok peneliti mencoba mencari tahu apakah ada kemungkinan fenomena seperti itu terjadi. Mereka mulai membandingkan data yang dikumpulkan selama beberapa dekade pengamatan. Proyek ini dinamakan FASCO Vanishing and Apparing Sources During a Century of Observation. Para ilmuwan tertarik pada semua jenis objek yang menghilang tapi mereka berharap bisa menemukan bintang yang stabil dan ada dalam waktu yang lama dan kemudian lenyap begitu saja tanpa jejak. Meskipun kalian mengarahkan teleskop yang sangat canggih ke sana kamu tidak akan melihat apa-apa. Pemahaman kita saat ini tentang ruang angkasa dan hukum-hukumnya menunjukkan bahwa bintang-bintang berubah dengan sangat lambat dalam jangka waktu yang lama. Penghilangan yang dramatis seharusnya meninggalkan jejak yang nyata. Tentu saja ini tidak berarti bahwa semua bintang akan terus bersinar. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang berubah kecerahannya dan berdenyut. Tetapi FASCO adalah tentang sesuatu yang sangat berbeda. Mereka ingin menemukan sesuatu yang berubah dari bintang yang benar-benar stabil menjadi lenyap sama sekali. Fenomena seperti itu belum pernah didokumentasikan dan penemuan semacam itu bisa jadi akan membawa kita pada ilmu fisika baru. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling menggelisahkan yaitu tentang alam semesta yang menguap. Menurut teori terkenal yang diajukan oleh Stephen Hawking lubang hitam objek terpadat di alam semesta menguap seiring berjalannya waktu. Mereka kehilangan masa dalam bentuk radiasi yang aneh. Namun sebuah studi baru mengklaim bahwa radiasi Hawking atau sesuatu yang sangat mirip dengannya mungkin tidak terbatas pada lubang hitam. Kemungkinan besar radiasi ini ada di mana-mana dan bisa jadi itu artinya alam semesta perlahan tapi pasti sedang menguap tepat di depan mata kita. Sekarang radiasi Hawking adalah sesuatu yang belum pernah diamati oleh siapapun. Namun teori dan eksperimen menunjukkan bahwa radiasi ini benar-benar ada. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ada kesalahpahaman bahwa lubang hitam adalah pengisap kosmik yang menyedot segala sesuatu yang terlalu dekat dengan bantuan tarikan gravitasinya yang sangat besar. Pada kenyataannya lubang hitam tidak memiliki gravitasi yang lebih besar daripada benda-benda lain yang bermasa serupa. Yang membuat lubang hitam terkenal adalah kerapatannya. Jumlah masa yang luar biasa besar yang dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Dalam jarak tertentu dari objek yang begitu padat tarikan gravitasi menjadi sangat kuat sehingga mustahil untuk menarikan diri. Bahkan kecepatan cahaya di ruang hampa pun tidak cukup dan itu adalah hal tercepat yang diketahui di alam semesta. Pada saat yang sama apapun yang masif atau cukup padat dapat menghasilkan kelengkungan ruang waktu yang serius. Dengan kata lain medan gravitasi yang sangat besar dari objek-objek ini membuat ruang waktu melingkari mereka. Meskipun lubang hitam merupakan contoh paling ekstrim ruang waktu juga melengkung mengelilingi objek-objek super padat lainnya seperti kata putih dan bintang-bintang neutron atau gugus galaksi. Artinya setiap objek yang sangat rapat dan sangat masif bisa memiliki radiasi yang mirip dengan radiasi Hawking. Dan setelah jangka waktu yang sangat-sangat lama radiasi ini bisa menyebabkan semua yang ada di alam semesta menguap mengikuti nasib lubang hitam supermasif yang sudah tua. Jika hal ini benar maka hal ini akan mengubah pemahaman kita bukan hanya tentang radiasi Hawking tapi juga pandangan kita tentang alam semesta dan masa depan alam semesta dan masa depan kita. Pada tahun 2017 sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan lokam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya, tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun, Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua? Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeja. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabu kuiper tempat penampungan komet di bagian terluarnya. pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Omua-Mua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Omua-Mua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini, warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengecer komet tersebut. Rencana ini dinamai proyek Laira dan bertujuan untuk menggunakan orbit bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasu. Tapi bukan tetlasu ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Laira juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentannya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Omua-Mua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi, Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya. Tapi, jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Kamu adalah satu dari delapan miliar orang lebih yang hidup di bumi. Mari kita berkecil. Planet kita hanyalah salah satu dari delapan planet di tata surya kita. Di galaksi, lingkungan kita hanyalah satu dari hampir empat ribu. Dan dari apa yang kita ketahui sejauh ini, ada miliaran galaksi di seluruh alam semesta. Dan galaksi-galaksi itu sendiri mungkin juga terus bertambah. Sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta. Pasti ada planet lain yang bisa dihuni. Disinilah paradoks Fermi muncul. Ide ini berasal dari seorang pria bernama Enrico Fermi. Pada tahun 50-an, dia menunjukkan bahwa jika ada makhluk hidup lain di luar sana dan memiliki teknologi untuk menjelajah ruang angkasa, mereka seharusnya sudah mengunjungi kita sekarang. Saat ini kita memiliki teleskop yang lebih baik yang memungkinkan para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita. Namun, masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Selama bertahun-tahun, ada banyak solusi yang disarankan untuk paradoks Fermi. Mahluk-mahluk dari dunia luar ini mungkin terlalu jauh untuk diajak mengobrol. Kita telah melihatnya di film. Pesawat ruang angkasa melakukan perjalanan antar bintang semudah mobil di jalan raya. Tapi pada kenyataannya, perjalanan keluar angkasa adalah proses yang lambat dan rumit. Bahkan, roket tercepat kita pun membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapai bintang terdekat. Jika ditambah dengan luasnya alam semesta, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami kosmik terbesar yang ada. Kita bisa saja menjadi peradaban pertama yang muncul di alam semesta. Ini adalah pemikiran yang menyedihkan dan juga memberikan banyak tekanan pada kita. Jika kita adalah satu-satunya, kita harus melestarikan kehidupan di planet kita bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga karena jika kita punah, semua kehidupan akan ikut punah. Alam semesta telah ada selama miliaran tahun, tapi kehidupan cerdas seperti kita baru ada sebagian kecil dari waktu itu. Mungkin kita hanya mekar lebih awal, menunggu yang lain menyusul. Untuk mendukung teori ini, sebuah penelitian dilakukan pada tahun 2000 dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Dan inilah hasilnya, dari seluruh dunia yang bisa menopang kehidupan, hanya 8% yang setua bumi. Sisanya, masih terlalu muda dan masih belum mencapai titik evolusi yang memungkinkan kehidupan berkembang. Bisa jadi, ada juga kemungkinan kerabat galaksi kita sedang mengamati kita dari jauh. Seorang ilmuwan dari planet lain mungkin sedang mempelajari kita sebagai bentuk kehidupan primitif saat ini. Dia, mungkin tidak ingin mengganggu kita dulu. Sama seperti kita mengamati semut di peternakan semut saat pelajaran sains. Selain itu, mungkin mereka belum siap untuk berinteraksi dengan kita karena mereka telah menghitung waktu yang tepat dan sempurna untuk bertemu dengan kita. Jadi, mereka tidur dalam status hibernasi dan mereka mungkin benar kenapa harus terburu-buru melakukan sesuatu ketika kita masih memiliki waktu yang panjang. Ada juga yang berpendapat bahwa planet kita dan kita manusia belum cukup keren untuk dimainkan oleh makhluk lain dan tidak akan keren sampai kita cukup berevolusi untuk bisa diterima di kelas senior SMA Galaksi. Atau mungkin kehidupan itu lebih rapuh dari yang kita yakini. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2000-an menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal sebelum planet kehidupan mulai terbentuk. Saat itulah planet ini cukup dingin untuk terbentuknya air. Tapi kondisi tersebut tidak akan bertahan lama karena adanya efek rumah kaca. Jadi, meskipun kehidupan pernah ada di alam semesta, kehidupan tidak pernah berevolusi sampai ke tahap di mana ia bisa menghubungi kita. Dan bagaimana jika ujian utama kehidupan datang jauh di kemudian hari? Beberapa pemikir percaya bahwa peradaban cenderung menghancurkan diri mereka sendiri pada suatu titik dalam evolusi teknologi mereka. Dan, ini mungkin merupakan potensi masa depan bagi kita juga. Hanya saja kita belum sampai di sana. Mungkin, kita akan membangun teknologi yang begitu cerdas dan kuat sehingga akan membuat kita kewalahan yang mengarah pada kehancuran kita. Jika hal ini bisa terjadi pada kita, siapa yang bisa mengatakan bahwa hal ini tidak terjadi pada spesies lain di masa lalu, di planet lain. Di antara semua teori ini, ada satu kemungkinan yang cukup mencengangkan sekaligus mendalam. Kita mungkin benar-benar sendirian di alam semesta selamanya. Mungkin kondisi untuk kehidupan sangat langka sehingga bumi adalah satu-satunya oasis di gurun pasir yang luas dan hampa. Jawaban paling menyeramkan dari paradoks Fermi memiliki nama dan disebut teori hutan gelap. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 80-an. Menurut teori ini, alam semesta adalah versi besar dari hutan berhantu dan jenis makhluk lain di luar sana sedang bermain petak umpen. Ini adalah versi yang diperluas dari kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Sejarah di bumi menunjukkan bahwa kelompok yang kurang maju secara teknologi biasanya berakhir dengan keadaan yang lebih buruk ketika bertemu dengan kelompok yang lebih maju. Perbedaan teknologi yang sangat besar seringkali mengarah pada situasi di mana menyerang lebih dulu tampaknya merupakan pilihan terbaik. Jika ada kemungkinan kecil tetangga kosmik akan membahayakan kita, menghancurkan mereka terlebih dahulu bisa menjadi satu-satunya harapan. Jadi, jika galaksi penuh dengan kehidupan tingkat lanjut, sebaiknya kita tetap diam dan menghindari kontak. Peradaban lain mungkin akan mencapai kesimpulan yang sama. Bahkan, peradaban yang damai pun mungkin akan merasa terpaksa untuk menyerang demi bertahan hidup. Itulah kenapa beberapa ilmuwan mengkritik ide mengirim pesan ke luar angkasa dan berpikir bahwa mencari peradaban lain itu mungkin tidak ada gunanya. Namun, ide ini bukanlah hal yang baru. Sebuah cerita dari tahun 40-an yang disebut kontak pertama menggambarkan manusia bertemu dengan jenis peradaban lain untuk pertama kalinya. Kedua kelompok ini menjadi teman tapi tidak mau mengambil risiko untuk membiarkan satu sama lain menemukan planet asal mereka. Mereka lebih suka menghancurkan satu sama lain daripada mempertaruhkan keselamatan mereka. Kisah lainnya, The Forge of God berbicara tentang bahaya sinyal kita yang mencapai spesies yang tidak ramah. Cerita ini membandingkan siaran bumi dengan tangisan bayi yang menarik perhatian serigala. Hal ini menunjukkan bahwa kita mungkin berada dalam bahaya karena keluguan kita. Teori hutan gelap juga dieksplorasi dalam sebuah drama radio berjudul Panggilan dari Jauh. Drama ini menunjukkan bagaimana penemuan kehidupan dunia lain di Pluto mengubah pandangan orang. Beberapa orang menyatakan bahwa berita itu palsu. Yang lain mencoba memahami kenyataan bahwa kita tidak sendirian. Tapi drama ini juga menunjukkan bahwa mungkin kita harus fokus pada masalah kita sendiri dan bukannya mencari bintang-bintang. Jika itu tidak terdengar menakutkan maka ini akan menakutkan. Kita telah mengirimkan sinyal keberadaan kita ke kosmos selama beberapa dekade. Saat ini peradaban potensial yang berada dalam jarak 100 tahun cahaya dari kita mungkin akan menerima sinyal kita. Dan jika mereka cukup maju mereka akan tahu persis di mana bisa menemukan kita. Jika ada alasan kenapa kita harus bersembunyi dari mereka maka itu sudah terlambat. Di samping sepupu galaksi kita perlu melanjutkan penelitian planet light huni untuk alasan yang lebih mendesak. Bumi kita yang nyaman ini tidak akan ada selamanya. Ketika bintang kita memudar semua kehidupan di tata surya akan ikut memudar. Perkiraan saat ini menyatakan bahwa kita hanya punya waktu 1,3 miliar tahun lagi sebelum planet kita tidak bisa dihuni lagi. Bumi akan menjadi terlalu panas untuk keberadaan air dan tanpa air tidak akan ada kehidupan. Setidaknya tidak seperti yang kita ketahui. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana jika ada jenis makhluk lain di luar sana yang tidak membutuhkan air untuk hidup. Jenis kehidupan kita membutuhkan air karena air berfungsi sebagai pelarut. Air adalah lingkungan tempat berbagai bahan kimia dapat berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang hidup. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa mungkin ada pengganti air di alam semesta yaitu karbon dioksida. Pada temperatur tertentu dan di bawah tekanan tertentu planet-planet tersebut bekerja dengan cara yang sama memungkinkan bahan kimia bercampur. Jika itu benar maka daftar planet layak kuni yang diketahui akan bertambah secara dramatis. Tentu saja kita manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup di permukaannya tapi jenis makhluk lain mungkin telah berevolusi untuk mampu melakukannya. Satu planet yang mungkin memiliki kondisi kehidupan yang aneh ini lebih dekat dari yang kita duga Venus atmosfernya terdiri dari 97% karbon dioksida. Venus juga sangat panas dan memiliki tekanan yang cukup untuk menopang model teoretis ini. 1994 saat itu gelap jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan tujuh orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari delapan iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. 150 juta dolar dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektare yang tertutup rapat lengkap dengan hutan hujan mini pantai pribadi dengan terumbu karang padang rumput sabana rawa-rawa dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993 tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari delapan orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians mengenakan pakaian seperti Star Trek menanam makanan mereka sendiri dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala Hotel Bintang 5 namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranya. Di Biosfer 1 yang merupakan bumi yang sebenarnya kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit tapi di dalam Biosfer 2 mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memberah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranya karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kilogram. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya makanan disajikan secara prasmanan namun ketika para kru semakin lapar para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan dan sesekali daging pada hari minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, sneakers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu dan mereka tidak bisa menggunakan biodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri dan yang terburuk mereka tidak tahu mengapa. Dengan sembilan bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15% yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil nafas. Kemudian slip apnea mulai menyerang dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil. Jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompak oksigen murni ke biosfer 2. Gitu gas mulai mengalir. Mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecowak mengambil alih. Empat spesies kecowak dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik tetapi kecowak rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecowak-kecowak itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biap menjadi ancaman serius sebagai tanaman. Pada malam hari dapur dibanjiri kecowak segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecowak kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan papaya di dalamnya sebagai umpan. Kecowak-kecowak akan memanjat ke dalam tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk menarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen berurusan dengan serangga-serangga itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi dua. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya dua minggu setelah mereka masuk ke dalam seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dokter Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian dia menyelinap kembali ke dalam membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian dan karena itu banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelpon biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja lebih dari 150 ribu orang mengunjungi tempat itu. Yuspir 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk dipangani. Ditambah lagi mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan peketeki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biosperience mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya ini bukanlah akhir dari kompleks kaca misi kedua di dalam biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil.